Mengapa itu muncul di sini? Zhang Fan tiba-tiba berdiri dan menatap benda di tangan Patua Xing Feng dengan mata berbinar. Meskipun sebagian besar orang dibawa kebingungan dan tidak tahu apa yang terjadi, namun aksinya itu tidak terlalu menarik perhatian, karena di saat yang bersamaan, hampir 10 orang melakukan aksi yang sama. Di antara mereka adalah Taoise Huang Xi. Benda di tangan Patua Xing Feng hanya seukuran telapak tangan, dan keterampilan mengukirnya tidak bisa dikatakan. Itu hanya sebuah token persegi, dan bahannya tampaknya terbuat dari sejenis pasir dan batu ungu. Kelihatannya sangat kasar. Namun, benda itu adalah benda yang membuat 10 orang dengan kultivasi tertinggi di antara hadirin tergerak pada saat yang sama. Bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Mata semua orang tertuju pada token itu. Patua Xing Feng tidak terburu-buru memperkenalkannya, tetapi hanya memutar token di tangannya agar semua orang melihatnya dengan jelas. Di bagian depan token itu ada kata, surga, dan di bagian belakangnya ada kata, api. Kedua kata ini diukir dalam bahasa dunia kultivasi abadi saat ini, dan tidak ada yang aneh tentang keduanya. Paling-paling, tidak dapat dikatakan bahwa gaya penulisan kata-kata itu seperti dua bola api ungu yang menyala. Selain itu, tidak ada yang istimewa tentangnya. Patua Xing Feng layak menjadi juru lelang. Dia tampak menikmati tatapan cemas atau penasaran dari orang-orang di bawah panggung. Dia berhenti sejenak, lalu terbatuk pelan dan berkata dengan suara lantang, barang ini disebut token api surgawi, dan itu adalah bukti untuk memasuki domain api ungu istana api langit. Setelah jeda sejenak, ia melanjutkan, Jika kau mengetahuinya, maka kau mengetahuinya. Jika tidak, maka biarkan saja. Lelang dimulai. Begitu suaranya berakhir, terjadi keributan di bawah. Bagaimana mungkin ada metode seperti itu untuk memperkenalkan harta karun? Orang-orang yang awalnya tertarik langsung bingung. Mereka tidak tahu untuk apa benda ini digunakan, dan tampaknya sangat menarik perhatian. Lelang seperti itu belum pernah terdengar sebelumnya. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa benda ini sebenarnya tidak perlu diperkenalkan. Mereka yang memenuhi syarat akan tahu benda apa itu saat mereka melihatnya. Mereka yang tidak memenuhi syarat akan tahu benda apa itu. Zhang Fan menenangkan diri dan perlahan duduk. Saat patua Xing Feng mengeluarkan token api surgawi, dia tahu benda apa itu. Dengan indranya, yang telah menghususkan diri pada kekuatan magis atribut api selama bertahun-tahun, ia dapat dengan jelas merasakan aura api yang membubung dari seluruh token. Dalam keadaan tak sadar, tampak ada bola api ungu yang menyala. Istana api langit, api ekstrim ungu. Itu pasti api kutub ungu. Istana api langit mengaku meminjam api surgawi ungu ekstrim untuk mengembangkan kekuatan supranatural mereka. Hal ini dapat dipercaya, tetapi mengatakan bahwa mereka dapat secara langsung memurnikan dan melahap api surgawi ungu ekstrim akan menjadi berlebihan. Api surgawi ungu ekstrim begitu mendominasi sehingga para kultifator abadi dari alam formasi inti pasti tidak akan mampu melakukannya. Mereka pasti menggunakan api surgawi ungu ekstrim sebagai dasar untuk memurnikannya menjadi api yang tidak terlalu kuat tetapi lebih mudah dikendalikan, yang disebut api ungu ekstrim. Ini adalah dugaan Zhang Fan saat pertama kali mendengar tentang masalah ini. Sekarang, tampaknya dugaannya sama sekali tidak salah. Di bawah pengaruh energi spiritual dari Patua Xing Feng, nyala api ungu tiba-tiba menyala di medali tersebut. Bahkan dengan kultifasi formasi inti tahap akhir Patua Xing Feng, ia tampak cukup takut dengan nyala api ini. Ia melonggarkan cengkramannya dan menggunakan energi spiritualnya untuk menahannya, menyebabkan medali tersebut terbakar dengan api yang berkobar dan melayang di udara seperti bola api ungu. Untuk dapat menahan aura api seperti itu, bahan dari medali itu sendiri tidak biasa seperti yang terlihat. Kemungkinan besar itu adalah jenis batu yang terbentuk di suatu daerah khusus. Kemungkinan besar itu adalah wilayah api ungu yang disebutkan oleh Patua Xing Feng. Yang lebih penting, di tengah kobaran api, material medali itu jelas memperlihatkan kilau metalik. Rasanya seperti bentuk embryo dari ungu emas tembaga api surgawi. Ketika semua orang menyelesaikan pemeriksaan mereka dan indera ketuhanan mereka surut seperti air pasang, Patua Xing Feng berkata dengan keras. Semuanya, silakan menawar. Sambil berbicara, dia melirik ke bawah dengan penuh semangat, seolah-olah dia sedang menantikan harga yang akan muncul berikutnya. Dalam sekejap, suara penawaran naik turun. Meskipun tidak banyak orang, dalam hal intensitas, bahkan jika semua item sebelumnya ditambahkan bersama-sama, mereka tidak akan dapat dibandingkan dengan item ini. Kalau saja seseorang yang mengetahui seluk-beluk orang-orang ini bisa melihat wajah mereka melalui pakaian yang menutupi mereka, mereka tentu akan bisa mengetahui bahwa semua penawar adalah kultifator kuat yang berada di atas alam formasi inti dan memiliki kekuatan sihir atribut api. Namun Zhang Fan tidak terburu-buru untuk menawar. Begitu dia duduk, dia melihat wajah marah Sulesan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melambaikan tangan kepada pelayan yang panik itu, dan terengah-engah sambil memaksakan senyum minta maaf kepada Zhang Fan. Saudara Zhang, pavilion Xian Yun benar-benar tidak tahu bahwa pengadilan bintang akan membuat pengaturan seperti itu. Maaf. Kemudian, Sulesan menjelaskan secara rincin mengapa medali api surgawi akan muncul di sini dan apa yang telah dilakukan pengadilan bintang. Ternyata cara penjualan medali api surgawi telah berubah tahun ini. Alasan spesifiknya masih belum diketahui. Pada tahun-tahun sebelumnya, Pulau Kabut Tersembunyi akan memanggil beberapa kultifator yang ahli dalam kekuatan sihir atribut api dan menginginkan api surgawi ungu emas tembaga, dan mereka akan mengeluarkan medali. Namun, tahun ini berbeda. Pulau Kabut Tersembunyi telah langsung mengeluarkan medali kepada semua perusahaan dagang besar, memberi tahu mereka untuk menjual semuanya dan mengabaikan sisanya. Ini adalah alur cerita yang umum. Siapapun yang berpikiran jernih akan memahaminya begitu mereka memikirkannya. Meskipun Pulau Kabut Tersembunyi tidak mengenakan biaya batu roh saat mengeluarkan medali, itu adalah hadiah. Namun, bagaimana mungkin perusahaan dagang tidak memahami nilai medali? Tidak dapat dihindari bahwa mereka akan menaikkan harganya. Untuk menaikkan harga dan meraup untung besar, mereka harus melakukan publisitas yang cukup untuk menarik para ahli dari semua pihak. Baru setelah itu mereka dapat mengadakan kompetisi dan menjual medali dengan harga tinggi. Dengan cara ini, jangkauan ahli yang dapat mereka pilih akan meningkat pesat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Lagi pula, di dunia kultifasi abadi, kekayaan dan kekuatan seringkali setara. Pada titik ini, masalahnya menjadi jelas. Sulesan awalnya ingin membantu Zhang Fan mendapatkan token melalui pavilion Xianyun, tetapi dia tidak menyangka bahwa pengadilan bintang akan mengumpulkan semua token api surgawi yang didistribusikan oleh delapan perusahaan perdagangan utama Kepulauan Tricahaya Matahari, Bulan, Bintang, dan Kepulauan Bintang, dan melelangnya bersama-sama. Hal ini membuat rencananya gagal. Perusahaan dagang kami memiliki total delapan medali. Hari ini, dua akan dijual terlebih dahulu, dan sisanya akan dilelang selama tiga hari. Harganya perlahan naik. Ketika orang-orang yang rasional sedikit menahan diri, Patua Xing Feng menambahkan segenggam minyak ke dalam api. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelah besok. Hari ini, hanya ada dua. Siapa yang berani menaruh harapan pada barang yang begitu populer? Dalam sekejap, harganya naik lagi. Pada saat ini, Zhang Fan berkata dengan santai kepada Sulesan, Saudara Su, jangan salahkan dirimu sendiri. Ini hanya masalah kecil. Aku penasaran apakah barang-barang yang kubawa ini bisa dijual dan mendapatkan cukup baturoh. Tidak perlu menyebutkan apapun tentang cukup. Cukup, tapi, tentu saja, itu sudah cukup. Zhang Fan baru saja menjual lebih dari sepuluh senjata ajaib. Bagaimana mungkin dia tidak mampu membeli satu medali pun. Itu bagus. Zhang Fan melambaikan tangannya untuk menghentikan perkataan Sulesan. Baturoh tidak ada artinya baginya sekarang. Selama dia bisa mendapatkan api surgawi ungu emas tembaga, begitu senjata ajaib kelahirannya terbentuk, dia akan bisa bergerak tanpa hambatan di dunia. Dia tidak perlu peduli dengan harta benda duniawi itu. Dengan lambayan tangannya, dia memanggil pelayan yang diberhentikan oleh Sulesan ke sisinya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, bantu aku menawar. Berapapun harganya, tambahkan seratus ribu baturoh kelas rendah. Ya, ya, senior. Pelayan muda itu jelas terkejut dengan kemurahan hati Zhang Fan. Dia tergagap dan ikut menawar. Saat ini, harganya seharusnya sudah naik hingga ratusan ribu baturoh. Begitu buaya besar Zhang Fan ikut serta, itu seperti seekor harimau yang memasuki kawanan domba. Orang-orang yang masih berjuang untuk menawar menjadi pusing. Tak lama kemudian, hanya Zhang Fan dan sekelompok orang lain yang tersisa untuk bersaing memperebutkan medali api surgawi pertama. Sekelompok delapan orang duduk bersama. Mereka semua mengenakan jubah kuning kehijauan. Wajah mereka kuning dan kaku, seolah-olah mereka diukir dari cetakan yang sama. Kemiripan semacam ini bukanlah seperti mereka adalah saudara kembar, melainkan semacam kemiripan temperamen dan pesona, seolah-olah mereka mengolah metode kultivasi yang sama yang dapat memengaruhi temperamen mereka. Ketika Zhang Fan melihat mereka, mereka juga menatapnya dengan dingin. Ancaman di mata mereka terlihat jelas. Hmm. Mengapa Zhang Fan takut pada mereka? Tingkat kultivasi tertinggi di antara mereka hanya di tahap tengah alam formasi inti. Apakah mereka berpikir bahwa semakin banyak orang yang mereka miliki, semakin kuat mereka? Dia langsung mendengus dingin dan membalas budi. Gelombang suara itu seakan memiliki kehidupannya sendiri, tanpa ada niat untuk menyembunyikannya. Gelombang itu meledak di telinga kedelapan orang itu seperti guntur. Yang aneh adalah bahwa selain mereka berdelapan, bahkan Sulesan yang duduk di sebelah Zhang Fan tidak mendengar dengusan dingin ini. Pengendalian semacam ini sungguh mengerikan dan mencemaskan. Delapan orang ini adalah kultivator alam formasi inti. Mereka segera menyadari bahwa pihak lain bukanlah orang yang mudah ditipu. Tidak heran mereka berani memasuki tempat ini tanpa menyembunyikan diri. Kemudian, salah satu dari mereka tiba-tiba berseru dan berbisik di telinga pemimpin kedelapan orang itu. Ekspresi kedelapan orang itu langsung berubah. Mereka tampak menggumamkan sesuatu, tetapi mereka semua memalingkan muka dan tidak berani melihat lagi. Mereka bahkan tidak berani menyebutkan harganya. Tidak adakah orang lain yang menginginkan harga lebih tinggi? Pak Tua Sing Feng berteriak tiga kali, tetapi tidak ada seorang pun yang mengajukan penawaran. Dia hanya bisa mengumumkan dengan putus asa bahwa medali api surgawi itu milik Zhang Fan. Selamat, Saudara Zhang. Kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan? Sulesan melihat Zhang Fan mengambil medali dari pelayan wanita dan mengucapkan selamat kepadanya. Kemudian, dia melirik ke delapan orang yang menawar dan berkata, delapan master kayu pinus menggunakan kayu untuk menghasilkan api. Kami adalah pembudidaya pulau kayu pinus dan merupakan saudara dari sekte yang sama. Delapan orang ini memiliki kemampuan yang luar biasa. Mereka sangat ahli dalam serangan gabungan dan teknik mengikat. Biasanya, mereka yang memiliki kultivasi yang lebih tinggi akan terjerat erat oleh mereka dan mati karena kehabisan energi spiritual. Namun, Sulesan menatap mereka berdelapan sambil tersenyum tipis dan melanjutkan, Saudara Zhang, dengan kemampuanmu, kamu adalah musuh bebuyutan mereka. Zhang Fan tersenyum dan mengangguk sedikit, menerima pengingat baik dari Sulesan. Seperti yang dia katakan, delapan master Pinewood mungkin bisa menghadapi orang lain, tetapi mereka akan menemui ajal jika menggunakannya untuk melawannya. Mungkin karena itulah mereka memilih untuk menghindarinya. Mereka pandai menjerat orang dalam waktu lama, dan kemampuan terkuat Zhang Fan adalah meledak dengan kekuatan yang mengguncang bumi. Bagaimana mungkin mereka bisa menjeratnya? Tanpa melihat lebih jauh, Zhang Fan bangkit dan hendak pergi karena dia telah mendapatkan apa yang diinginkannya. Baru pada saat itulah dia merasakan dua pasang mata menusuk tajam ke punggungnya, seolah-olah ada substansinya. 492 Hmm. Merasakan tatapan di belakangnya, Zhang Fan tiba-tiba berbalik dan melihat dua teman lama. Baylisier dan lelaki tua bungkuk yang tampaknya selalu melindunginya. Sebelumnya, Zhang Fan datang terlambat dan tidak menarik perhatian mereka. Namun, penawaran tadi berbeda. Dia tiba-tiba menjadi pusat perhatian semua orang, jadi bagaimana mungkin itu bisa luput dari pandangan mereka. Mata Baylisier dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Ekspresinya bahkan lebih gembira daripada saat dia memperoleh benda spiritual dari begitu banyak pesaing. Berbeda dengan dia, lelaki tua bungkuk itu tanpa sadar menghalangi di depan Baylisier. Matanya penuh kewaspadaan, seperti anjing tua yang melindungi rumahnya. Entah itu serigala atau macan tutul, dia akan menggigitnya. Kewaspadaan dan keseriusan ini seratus kali lebih besar daripada sebelumnya. Melihat ekspresi lelaki tua bungkuk itu, Zhang Fan tahu bahwa lelaki tua bungkuk itu pasti telah mendengar rumor tentangnya. Bagaimanapun, orang ini pernah bertemu dengannya sebelumnya dan telah meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Selama dia mendengar seseorang menggambarkannya, dia secara alami akan tahu siapa orang yang telah menunjukkan kemampuan yang menggemparkan dua tahun lalu itu. Keduanya hanya bertemu sekali dan tidak ada hubungan apapun. Zhang Fan hanya mengangguk sedikit sebelum berbalik dan pergi bersama Sulesan. Dia tidak menyadari bahwa ada tatapan melankolis lain tak jauh dari Baylisier. Tanpa disadari, malam telah berlalu. Meninggalkan Starcourt dan berdiri di jalan, orang bisa melihat timur samar-samar menyala meskipun di antara awan tebal. Seolah-olah matahari menerobos segalanya dan menerangi bumi. Tepat saat mereka hendak pergi, langkah Zhang Fan dan Sulesan berhenti pada saat yang bersamaan. Di belakang mereka terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Sambil menoleh ke belakang, Sulesan tersenyum dan berkata, Saudara Zhang, saya masih punya urusan di perusahaan dagang, jadi saya pergi dulu. Saudara Zhang bisa kembali sendiri. Sambil berbicara, dia tersenyum aneh dan menghilang di ujung jalan sebelum orang-orang di belakangnya bisa menyusul. Tentu saja dia tidak punya urusan apapun. Dia hanya memberi jalan bagi mereka. Zhang Fan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia berhenti dan berbalik untuk melihat Baylisier bergegas mendekat dengan lelaki tua bungkuk itu mengikutinya dari dekat, seolah-olah dia mencoba untuk mencegahnya. Baylisier jelas berlari cepat. Begitu dia mendekat, gelombang udara panas menerpa wajahnya, dan membawa aroma khas wanita. Saat ini, jika diperhatikan lebih dekat, Baylisier saat ini sama persis seperti sebelumnya. Wajahnya masih sama indah dan sempurna, matanya yang seperti burung Phoenix memancarkan cahaya. Dia menawan dan menawan, dan dia tidak membutuhkan cahaya untuk melihatnya. Waktu seolah tak mampu meninggalkan jejak sedikitpun pada tubuhnya. Kamu, namamu Zhang Fan, kan? Zhang Fan tidak menyangka wanita muda ini mengingat namanya. Dia melirik lelaki tua bungkuk yang menatapnya dan mengangguk. Tidak buruk, Nona Bayli, sudah bertahun-tahun. Kamu masih ingat aku? Senyum mengembang di wajah Baylisier. Seolah-olah hanya dengan mengingat namanya saja sudah membuatnya sangat bahagia. Dibandingkan dengan perilakunya yang kasar dan tidak masuk akal di pelelangan, perilakunya saat ini seperti orang yang sama sekali berbeda, membuatnya mustahil untuk menghubungkan mereka bersama. Kakak Zhang, panggil saja aku Sier. Ayahku juga memanggilku seperti itu. Mendengar ini, Zhang Fan terdiam. Mereka hanya bertemu sekali. Mungkinkah itu ayahnya? Penguasa Pulau Kabut tersembunyi. Melihat bahwa dia melihat bintang-bintang, dia tidak bisa pergi untuk sementara waktu. Dia hanya bisa menemukan sesuatu untuk dikatakan dan menanyakan pertanyaan sebelumnya, Nona Bayli, bukankah Anda mengatakan bahwa Anda akan mengasingkan diri untuk membentuk inti emas Anda setelah kita berpisah tahun itu? Kenapa kamu masih? Pada saat ini, Baylisier tidak memiliki formasi inti emas mendalam, juga tidak memiliki jejak formasi inti palsu. Alam kultifasinya tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Paling-paling, dia sedikit lebih stabil di alam pendirian Yayasan Puncak. Bahasa Indonesia Terlepas dari bakatnya, hanya sumber daya yang disediakan oleh Pulau Kabut tersembunyi seharusnya tidak seperti ini. Begitu kata-kata Zhang Fan jatuh, Baylisier tampaknya telah mengungkapkan isi hatinya yang terdalam. Dia menghentakkan kakinya dan berkata dengan marah, Ini semua salah ayahku. Dia bersikeras agar aku pergi ke Istana Api Langit untuk berkultifasi. Dia bahkan mengatakan bahwa ada manfaat dari formasi inti emas mendalam di sana. Dia hanya tidak mengizinkanku mencapai formasi inti. Ketika dia mengatakan hal itu, wajah lelaki tua bungkup itu berubah menjadi hijau. Bukan karena perkataan Baylisier yang sedikit tidak sopan terhadap penguasa pulau. Jika itu orang lain, dia pasti sudah menamparkan mereka dengan telapak tangannya. Namun, antara ayah dan anak, dia tidak bisa ikut campur. Yang membuat hatinya menegang adalah informasi yang diungkapkan Baylisier dalam perkataannya. Ini jelas merupakan rahasia pulau kabut tersembunyi. Bagaimana mungkin dia dengan santai menyebutkannya di depan orang luar? Kalau saja dia tidak jauh berbeda dengan Zhang Fan, lelaki tua itu pasti ingin membunuhnya. Oh, jadi begitu. Zhang Fan berpikir sejenak dan dengan santai mengucapkan beberapa patah kata. Tepat saat dia hendak pergi, dia melihat Baylisier berbalik dengan gembira dan berkata, Saudara Zhang, kamu juga ingin pergi ke Istana Api Langit. Sempurna, kita bisa pergi bersama. Beberapa saat yang lalu, dia tampak sangat tidak puas pergi ke Istana Api Langit. Sekarang, dia sangat senang. Perubahan pada orang-orang membuat orang tercengang. Mereka bahkan tidak dapat mengikuti perubahan dalam pikirannya. Namun, Zhang Fan tidak peduli tentang ini. Sama seperti lelaki tua bungkup itu yang khawatir, kata-kata Baylisier yang tidak disengaja membuatnya memperhatikan beberapa hal. Kekuatan seperti pulau kabut tersembunyi tentu saja tidak akan bekerja untuk Istana Api Langit secara cuma-cuma. Pasti akan ada imbalannya. Bagi orang-orang seperti Baylisier yang bahkan tidak berada di alam formasi inti untuk pergi bersama, kemungkinan besar itu ada hubungannya dengan kepulangan itu. Semua ini baru bisa dijelaskan ketika dia sampai di sana. Zhang Fan berpikir sejenak dan memperhatikannya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah mengobrol sebentar, dia berbalik dan pergi ke pavilion Sianyun, mengabaikan desakan Baylisier. Di belakangnya, tatapan enggan mengikutinya hingga sosoknya menghilang di sudut jalan. Baru kemudian dia menarik kembali tatapannya dengan penuh penyesalan. Nona, jangan terlalu terlibat dengan Zhang Fan ini. Kata lelaki tua bungkuk itu dengan wajah penuh kekhawatiran. Mengapa? Baylisier menjawab dengan linglung. Dia menundukkan kepalanya dan melihat jari kakinya. Orang ini kuat untuk sementara waktu dan hampir tidak ada seorang pun di alam formasi inti yang dapat mengalahkannya. Tentu saja, aku bukan lawannya. Jika dia memiliki niat buruk terhadapmu. Perkataan lelaki tua bungkuk itu adalah cara berpikir pengawal pada umumnya. Berdiri di hadapan Zhang Fan, lelaki tua bungkuk itu memang merasa tidak nyaman. Meskipun Zhang Fan tidak menunjukkan permusuhan atau bahkan menatapnya, lelaki tua bungkuk itu merasa tidak nyaman ketika memikirkan kekuatan Zhang Fan. Tentu saja tidak akan. Baylisier mengepalkan tangannya dan melambaikannya sambil tersenyum penuh percaya diri. Dia sangat mirip dengan ayahku. Mengapa dia menyakitiku? Paman Tuo, kamu terlalu banyak berpikir. Kau sebut itu alasan. Paman Tuo terdiam. Dari segi temperamen, Zhang Fan mirip dengan master pulau kabut tersembunyi. Hal ini membuat Paman Tuo semakin waspada. Ya, orang ini sangat mirip dengan tuan pulau. Dia kemungkinan besar orang yang tidak berperasaan. Namun demi dao agung, mengapa dia tidak bisa ditinggalkan? Kalau bukan begitu, dengan kemampuan orang ini, dia pasti cocok untukmu. Tentu saja, Paman Tuo tidak bisa mengatakan ini dengan lantang. Memikirkannya saja sudah membuatnya merasa tidak nyaman. Sebelum dia sempat mengganti topik, dia mendengar Bailisier berteriak, Paman Tuo, ayo cepat pulang. Aku ingin memberitahu ayahku bahwa orang yang mirip dengannya telah muncul lagi. Terakhir kali aku memberitahu dia, dia tidak mempercayaiku. Sambil berbicara, dia meraih lengan Paman Tuo dan bersiap pergi. Hal ini membuat Paman Tuo merasa tenang. Selama ia menyerahkan masalah ini kepada tuan pulau, tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Semuanya akan diurus dengan baik. Di tengah celote Bailisier, mereka berdua dengan cepat menghilang dari jalan. Pada saat ini, Stargarden tiba-tiba menjadi gempar. Tampaknya medali api surgawi kedua juga memiliki pemilik. Setelah meninggalkan Bailisier, Zhang Fan tentu saja tidak tahu bahwa pemilik pulau kabut tersembunyi telah mendengar tentangnya karena temperamennya. Akan tetapi, kalaupun dia tahu, dia akan menertawakannya dan tidak akan memasukkannya ke dalam hati. Penguasa pulau Hundret Miles Island hanyalah seorang kultifator alam formasi inti. Paling banter, dia setara dengan pedang kejam. Jika dia tidak sekuat dia, mengapa dia peduli? Saat ini, orang-orang kuat yang tidak setingkat dengan Purple Desire Dragon King tidak dapat lagi mengancam keselamatannya. Jika lifetracer miliknya telah lengkap, akan semakin sedikit orang yang dapat mengancamnya. Saat itulah dia akan selangkah lebih dekat menuju mimpinya akan keabadian dan kebebasan. Setelah kembali ke pavilion Xian Yun, selama 10 hari berikutnya, Zhang Fan berkultifasi di ruangan yang sunyi. Ia mengasah kultifasinya atau mempelajari lencana. Ia tidak keluar dari ruangan sama sekali. Saat ini, hatinya dipenuhi dengan api surgawi ungu emas tembaga dan harta karun kehidupannya. Tidak ada hal lain yang dapat menarik perhatiannya. Dia telah melakukan apa yang perlu dia lakukan. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menunggu kabar dengan sabar. 10 hari kemudian, berita itu akhirnya sampai ke telinganya dengan kedatangan Sulesan. Saudara Zhang, ada berita dari pulau kabut tersembunyi. Sulesan berkata dengan bersemangat begitu dia memasuki ruangan dan duduk. Oh! Zhang Fan mengangkat alisnya dan bertanya, apa yang mereka katakan. Sebenarnya, tidak banyak. Menurut Sulesan, semua lencana api surgawi telah terjual hari ini. Sudah waktunya untuk peluncurannya. Malam ini, Master Pulau Kabut Tersembunyi mengadakan perjamuan untuk menghibur semua pemegang lencana api surgawi, dan memberi mereka beberapa instruksi. Selain instruksi yang diberikan oleh Master Pulau Kabut Tersembunyi, pasti ada beberapa konten untuk menguji kualifikasi mereka. Ini semua sudah diduga, jadi baik Zhang Fan maupun Sulesan tidak menganggapnya serius. Namun, ada satu hal yang membuat Sulesan perlahan mengerutkan kening. Saudara Zhang, perjalanan ini tidak akan damai. Akan ada banyak kekuatan besar. Anda harus berhati-hati. Siapa saja pembangkit tenaga listriknya? Zhang Fan bertanya dengan penuh minat. Dalam pelelangan umum seperti itu, tidak mudah bagi pembeli untuk menyembunyikan identitas mereka. Secara khusus, tidak perlu bagi orang-orang hebat untuk menyembunyikan identitas mereka. Tentu saja, semua orang akan tahu siapa mereka. Musong Bagong, Taoist Huang Si, Sulesan menyebutkan semua kultifator atribut api terkenal di lautan terdekat dalam satu tarikan napas. Pada akhirnya, ekspresinya menjadi semakin serius. Dia berkata dengan suara yang dalam. Ada juga Taoist Aurora Polaris. Aurora Polaris. Ekspresi Zhang Fan akhirnya berubah. Dia pernah mendengar nama ini sebelumnya. 493. Jiguang. Ekspresi Zhang Fan akhirnya berubah. Dia pernah mendengar nama ini sebelumnya. Apakah yang kau bicarakan adalah ahli kerajinan, puncak dari tingkat penyelesaian Master Tao Jiguang? Benar sekali. Sepertinya rekan kultifator Zhang pernah mendengar tentang orang ini. Saya sudah pernah mendengar tentangnya. Zhang Fan tersenyum aneh. Di dalam tubuhnya terdapat segel pengunci surga yang diciptakan oleh Master Tao Jiguang. Kembali di Deep Blue Ruins, untuk mencuri teknik untuk menekan tanah, air, angin, dan api, dia harus membayar harga Purple Electric Owl untuk mendapatkan item ini. Taoist Aurora Polaris ini juga bisa dianggap sebagai legenda. Sebagai manusia biasa tanpa sekte atau golongan apapun, ia hanya mengandalkan kultifasi yang keras dan pertemuan yang tidak disengaja untuk mencapai alamnya saat ini. Bisa dikatakan ia luar biasa. Konon katanya umurnya sudah mendekati akhir, namun ia mempertaruhkan nyawanya untuk pergi ke Istana Api Langit. Apa tujuan perjalanan ini? Perlu diketahui bahwa umur itu seperti kekuatan fisik. Ketika masih penuh, tidak sulit untuk melakukan apapun. Namun, ketika umur seseorang habis, bahkan menggunakan teknik dapat mempercepat hilangnya nyawa seseorang. Tidak aneh jika seseorang meninggal di tempat. Saya bertanya-tanya mengapa dia berpartisipasi dalam hal ini. Su Lesan memiliki pemikiran yang sama dengan Zhang Fan dan menanyakan pertanyaan yang sama. Siapa tahu, kita harus melakukannya selangkah demi selangkah. Zhang Fan bergumam pada dirinya sendiri. Karena dia tidak tahu apa-apa, dia memutuskan untuk membiarkannya begitu saja. Master Tao Ji Guang adalah lawan yang tangguh dalam hal harta dan teknik. Dengan pengaruh Elder Tiger yang tersisa, Su Lesan tidak berani meremehkannya. Kita akan tahu saat waktunya tiba. Zhang Fan mengesampingkan masalah ini dan bertanya, Saudara Su, di mana Tuan Pulau Berkabut Tersembunyi meminta kita untuk bertemu. Tebing kabut mematikan. Tuan Pulau Berkabut Tersembunyi memintamu untuk menikmati teh dan melihat pemandangan. Ketika berbicara tentang tempat ini, Su Lesan tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi rindu. Jelas bahwa tempat ini memiliki tempat yang tinggi di hatinya. Tebing kabut mematikan. Kabut adalah kabut di pegunungan. Kabut itu tidak dapat diprediksi. Kabut itu datang dan pergi dalam sekejap. Meskipun indah, kabut itu tidak dapat digenggam. Kabut mematikan. Apa yang dilambangkan tempat ini? Tempat apa ini, Saudara Su? Anda tampaknya sangat luar biasa. Zhang Fan tersenyum dan berkata dengan nada menggoda. Haha, aku telah mempermalukan diriku sendiri di depan Saudara Zhang. Su Lesan tertawa terbahak-bahak dan berkata, menurut legenda, tebing kabut kematian ini ditinggalkan oleh Gongsun Yuan, gunung dan sungai di balik kabut. Itu adalah tanah suci pulau kabut tersembunyi, dan orang biasa tidak diizinkan masuk. Saudara Zhang, ini adalah kesempatan bagus bagimu untuk mengamatinya. Gongsun Yuan meninggalkannya. Zhang Fan terkejut. Gongsun Yuan adalah seorang kultifator pendewaan di dunia di luar kabut, jadi relik yang ditinggalkannya pasti luar biasa. Dia telah berkultifasi selama puluhan tahun dan telah berhubungan dengan beberapa kultifator terkuat di komunitas Taoisme. Master penyempurnaan biasa tidak memiliki keberuntungan seperti dia. Meski begitu, satu-satunya hal terkait penggarap formasi jiwa yang pernah dia temui adalah gua tempat tinggal Daul Lord Retsun, tempat dia memperoleh catatan sejati matahari agung dan benda-benda peninggalan Sutong. Terlebih lagi, selain dari teknik terlarang besar dua alam, dia belum merasakan kekuatan sejati seorang kultifator formasi jiwa. Dia bertanya-tanya bagaimana jadinya kali ini. Memikirkan hal ini, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk mengungkapkan ekspresi kerinduan yang sama seperti Sulesan. Bagi para kultifator, jika ada dua hal yang layak dihormati dan dikagumi, yang pertama adalah tekanan langit dan bumi yang tak terlihat dan ada di mana-mana, dan yang kedua adalah pelopor di jalan panjang menuju keabadian. Para kultifator transformasi dewa tidak diragukan lagi adalah yang terbaik dari yang terbaik. Saudara Zhang, mari kita tentukan waktunya malam ini. Penguasa Pulau Kabut Tersembunyi akan mengirim seorang murid untuk menyambutmu. Malam ini, itu bahkan lebih baik. Zhang Fan tiba-tiba berdiri dan menuangkan dua cangkir anggur. Dia menyerahkan satu kepada Sulesan dan meminum yang lainnya. Saudara Su, aku sudah lama menantikan hari ini. Berkumpulnya para pembudidaya yang kuat, bahaya yang tak diketahui, misteri yang tersembunyi, jalan yang penuh dengan kesulitan. Jadi apa? Lonceng Donghuang Ungu Api Surgawi Emas Tembaga. Ini adalah langkah pertamanya untuk menjadi seorang kultifator yang sangat kuat. Dia tidak akan membiarkan siapapun menghentikannya. Matahari terbenam di sebelah barat, dan cahaya bulan memenuhi langit. Pulau Kabut Tersembunyi bermandikan cahaya dingin. Di depan gerbang paviliun Xianyun, seorang gadis cantik mondar mandir. Wajahnya yang halus tampak sangat anggun di bawah cahaya dingin. Dia tampak seperti bunga aster, yang membuat orang ingin mencintainya. Saat dia mondar mandir, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik. Senyum terkejut yang menyenangkan muncul di wajahnya. Di depannya, Zhang Fan melangkah keluar dari paviliun Xianyun dengan lengan bajunya berkibar tertiup angin. Itu kamu. Zhang Fan berhenti sejenak dan menatap gadis di depannya dengan heran. Menurut laporan pelayan, orang ini dikirim oleh penguasa Pulau Kabut tersembunyi untuk memimpin jalan. Ternyata dia adalah Long R, gadis yang bertarung melawan Taoise Huang Xi hari itu. Kau kenal aku. Wajah Long R tampak terkejut. Zhang Fan menatapnya dengan aneh dan berkata, beberapa hari yang lalu, di luar laut berkabut, aku kebetulan melihatmu bertarung melawan Taoise Huang Xi. Ah! Long R menggelengkan kepalanya karena kecewa dan tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak tahu mengapa dia tidak mengerti pikiran gadis itu. Setelah bertahun-tahun, bayangan Zhang Fan telah memudar di hatinya. Namun dia tidak tahu mengapa, ketika mereka bertemu lagi, dia sangat berharap bahwa Zhang Fan dapat mengenalinya. Hanya dengan mengatakan, itu kamu. Sudah cukup untuk memuaskannya. Itu seperti obsesi yang tidak bisa dihilangkannya. Bagaimana mungkin Zhang Fan, yang tenggelam dalam jalan keabadian, memahami pikiran gadis seperti itu. Dia tidak peduli dengan ekspresi anehnya dan hanya berkata dengan acuh tak acuh, pimpin jalan. Dalam hatinya, hanya ada satu pertanyaan. Bagaimana mungkin orang yang memimpin jalan adalah gadis ini? Dia tidak tahu. Meskipun dia tidak mendaftar saat itu, reputasinya sudah sangat baik selama bertahun-tahun. Sebenarnya sangat mudah untuk mengetahui identitasnya. Ketika dia melihat nama Zhang Fan didaftar, Long R mengajukan diri untuk melakukan tugas ini. Kalau tidak, dengan betapa pentingnya dia disekte, dia tidak akan dikirim untuk melakukan hal kecil seperti memimpin jalan. Seorang pria dan seorang wanita berjalan di jalan yang dingin, masing-masing dengan pikirannya sendiri. Mereka tidak berbicara sepanjang jalan. Tepat ketika hati Long R berangsur-angsur tenang dan dia merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan saat berjalan berdampingan, mereka tiba di depan sebuah tebing. Mendesah. Long R mendesah dalam hatinya dan tersenyum. Dia berbalik dan berkata kepada Zhang Fan, Senior, ini adalah tebing kabut kematian. Tempat di belakang bukanlah tempat yang bisa aku masuki. Sambil berbicara, dia mengeluarkan cermin tembaga seukuran telapak tangan dari dadanya dan mengalirkan kekuatan spiritualnya. Kemudian, dia mengarahkannya ke sisi tebing yang berlawanan. Sepanjang perjalanan, Zhang Fan mengetahui dari Sulesan bahwa ini sebenarnya adalah gunung belakang gerbang gunung Pulau Kabut Tersembunyi. Sisi tebing yang berseberangan hanyalah puncak gunung biasa. Bahkan, orang biasa tidak diizinkan untuk mendakinya. Itu jelas bukan area terlarang di tebing kabut kematian. Namun, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Pulau Kabut Tersembunyi adalah tanah suci bagi kekuatan besar dan reruntuhan kemampuan hebat pembentukan jiwa. Bagaimana mungkin itu adalah tempat biasa? Secara alami, tempat itu memiliki misterinya sendiri. Dia hanya perlu mengamati dengan tenang. Setelah beberapa saat, di tengah dua tebing tempat kabut malam berada, seberkas cahaya putih bersinar tanpa peringatan. Seolah-olah sebuah lubang tiba-tiba terbuka di kehampaan dan cahaya bocor keluar. Seolah dipandu oleh seseorang, sinar cahaya putih ini bersinar langsung ke cermin kecil di tangan long air. Dalam sekejap, matahari dan bulan bersinar bersama dan bintang-bintang di langit bersinar bersama. Cahaya putih itu perlahan-lahan mengembun menjadi jembatan. Seperti pelangi putih yang menembus kehampaan. Butiran-butiran keringat halus muncul di wajah long air. Tangannya tidak bergerak sama sekali saat dia buru-buru berkata dengan suara rendah, Senior, silakan pergi. Pelangi putih ini dapat membawamu ke tebing kabut kematian. Zhang Fan menganggup dan melangkah maju. Saat kakinya menginjak pelangi putih, dia sepertinya teringat sesuatu dan menoleh untuk berkata, Terima kasih atas kerja kerasmu. Begitu dia mengatakan itu, sebelum dia sempat melihat senyum di wajah long air, jembatan pelangi tiba-tiba bersinar terang bagaikan pelangi putih yang menembus matahari. Sama sekali tidak sulit. Seberapa sulitnya? Long air bergumam sambil memperhatikan punggung Zhang Fan ketika pelangi putih tiba-tiba melesat melintasi langit dan menghilang ke dalam kehampaan. Pelangi putih itu segera menghilang. Cermin tembaga kecil di tangannya bergetar lalu menjadi sunyi. Long air menghela nafas dan melihat ke suatu tempat di kehampaan. Dia berkata, guru berkata bahwa long air juga akan pergi ke istana api surga kali ini. Zhang! Entah mengapa, dia tiba-tiba tidak bisa memanggilnya senior. Kakak Zhang, kita akan bertemu lagi. Setelah selesai berbicara, dia berbalik. Di bawah angin gunung, lengan bajunya berkibar seolah-olah dia adalah peri di awan. Berdiri di atas pelangi putih, cahaya dan bayangan berkelap-kelip. Pemandangan di kedua sisi dengan cepat menghilang. Seolah-olah dalam sekejap, dia telah melintasi jarak yang tak terhitung jumlahnya dan memasuki dunia yang berbeda. Kecepatan ini, bahkan jika dia menggunakan Golden Crow Fire Fusion dan meminjam kekuatan corona untuk berubah menjadi pelangi emas, itu tidak akan lebih cepat. Seni ilahi pembentukan jiwa memang luar biasa. Hanya dari area kecil ini, dia bisa melihat sebagiannya. Tiba-tiba, tidak ada apapun di bawah kakinya. Pelangi putih itu tiba-tiba menghilang. Seolah-olah dia tiba-tiba jatuh dari awan. Sebelum dia bisa mengalirkan energi spiritual di tubuhnya, dia merasakan beban di bawah kakinya. Dia sudah mendarat di tanah. Hem. Zhang Fan menunduk dan melihat awan putih tebal mengembun di bawah kakinya. Saat menginjaknya, dia seperti berjalan di antara awan. Kenyataannya memang seperti itu. Saat mendongak, langit biru membentang puluhan ribu mil. Saat menunduk, melalui celah-celah awan, ia dapat melihat puluhan ribu mil kubah biru surga. Gunung, sungai, danau, laut, dan pegunungan bagaikan meja pasir, tampak jelas di matanya. Di bawah kakinya terdapat jutaan mil gunung dan sungai. Seni ilahi pembentuk jiwa, pantas dengan reputasinya. Desahan samarkutau langsung terdengar di benak Zhang Fan. Sungguh luar biasa. Zhang Fan menganggup pada dirinya sendiri. Berada di alam awan surga, jutaan mil pegunungan dan sungai di bawah kakinya, jika bukan karena kurangnya vitalitas, itu akan menjadi indah, tetapi tanpa vitalitas, bahkan dunia nyata tidak akan berbeda. Gunung dan sungai di luar kabut, seni ilahi pembentukan jiwa bergantung padanya, untuk mengembangkan dunia. Jika suatu hari aku bisa mencapai level ini, aku bisa mati tanpa penyesalan. Saya benar-benar tidak tahu apa yang istimewa tentang pulau Chong Lohu dan gunung luar, yang keduanya dibangun oleh keturunan Gongsun Yuan. Zhang Fan mendesah sedih. Tak jauh dari situ, seorang wanita muncul di awan. Dia tampak sedang menunggangi ombak. Dengan beberapa kilatan, dia muncul di depan Zhang Fan. 494. Awan di langit bergulung dan menghilang, riak-riak muncul di kehampaan. Sosok ramping melangkah di atas gelombang awan, muncul di depan Zhang Fan dalam beberapa kilatan. Senior, Jin An. Silakan ikuti aku, penguasa pulau Baili sedang menunggumu di tebing kabut kematian. Dia membungkuh, suaranya lembut, senyumnya standar, wajah dan sosoknya cantik, tetapi karena suatu alasan, perasaan aneh tiba-tiba muncul di hati Zhang Fan. Tubuh gadis itu ditutupi oleh kerudung tipis, tidak transparan, sebaliknya tampak seperti ditenun oleh awan yang sangat halus. Setiap kali melayang, kerudung itu ringan dan kuat. Penampilan gadis itu sangat indah dan elok, matanya hidup, tetapi dia tampaknya tidak memiliki spiritualitas seorang gadis yang hidup, sebaliknya menunjukkan sedikit keterampilan seperti ukiran batu giok. Dia cantik, tetapi kurang spiritualitas. Merasa ada yang tidak beres, ekspresi Zhang Fan berubah serius, indra keilahiannya tiba-tiba meledak. Apa yang dilihatnya hanyalah seorang gadis biasa, indra keilahiannya menyapu, tetapi tidak ada apapun di depannya. Kekosongan ini bukanlah kehendak kehampaan, itu murni, riak-riak di sekelilingnya, awan-awan di bawah kakinya, langit dan bumi di sekelilingnya, seolah-olah langit dan bumi terhubung, mengembun menjadi pegunungan. Gadis di depannya hanyalah sebuah batu besar di pegunungan, jika dia tidak dapat menarik gunung itu ke atas, dia tidak akan dapat memengaruhinya. Manusia bukan manusia, kabut bukan kabut, gunung dan sungai bukan gunung dan sungai, benar dan salah, seperti jatuh ke awan dan kabut. Suara kutau seperti awan di depannya, melayang, seolah-olah ada emosi yang tak terbatas di dalamnya. Apa yang dimaksudnya sama dengan dugaan Zhang Fan? Gadis di depannya bukan saja bukan manusia, dia jelas bukan makhluk hidup, hanya eksistensi seperti boneka yang terwujud dari seluruh dunia tebing kabut kematian. Lagi pula, Zhang Fan telah menjalani banyak tahun pertempuran, berguling-guling di tengah badai, hal pertama yang muncul di benaknya bukanlah semacam keterampilan ilahi, semacam keterampilan ilahi, tetapi kekuatan tempur sesungguhnya. Kalau dunia ini diubah menjadi dunia kecil atau diagram formasi di bawah kendali seorang ahli, selain dari keterampilan ilahiyah yang lain, hanya gadis-gadis berkabut ini yang menyatu dengan langit dan bumi yang tidak bisa dibunuh, tidak bisa dihindari, cepat atau lambat akan tenggelam di dalamnya, tidak bisa melarikan diri. Setelah mengamatinya lagi, ekspresi Zhang Fan perlahan menjadi tenang. Dia berkata dengan acuh tak acuh, pimpin jalan. Selama pengamatan ini, senyum di wajah gadis berkabut itu tidak berubah. Dia bahkan tidak menggerakkan tubuhnya sedikitpun, apalagi menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran. Begitu suara Zhang Fan meredah, dia bersikap seolah-olah momen stagnasi sebelumnya tidak ada. Dia langsung berkata sambil tersenyum, Senior, silakan ikuti saya. Perhatikan langkah Anda. Dia tidak mengatakan apapun tentang memperhatikan kakinya. Dia membungkuk dengan anggun sebelum berbalik dan memimpin jalan. Awalnya, dia tidak mengerti maksudnya, tetapi setelah berjalan beberapa saat, Zhang Fan mengerti. Seperti dugaannya, Miss Demisecliffe bukanlah tempat biasa. Mengikuti dari dekat di belakang gadis berkabut itu, berjalan di atas lapisan awan yang tampak kosong dan sunyi, orang benar-benar dapat melihat misteri dunia ini. Rasanya seperti labirin. Hanya dengan melangkahkan kaki di kehampaan, dunia akan berubah. Seringkali, tidak ada apa-apa di bawah kaki seseorang. Ketika seseorang menginjaknya, awan berkabut akan langsung berkumpul dan tangga putih akan muncul. Meskipun langit tertutup awan tebal, dalam sekejap mata, awan itu akan menyebarkan kekosongan, memperlihatkan gunung-gunung dan sungai-sungai puluhan ribu li di bawahnya. Setiap kali mereka melangkah, pemandangan berubah. Awan putih dan anjing abu-abu berubah tak terduga. Mengikuti gadis berkabut itu, Zhang Fan merasa bahwa matanya hampir tidak dapat melihat apa-apa. Setiap kali dia melangkah maju dan melihat ke belakang, dunia di belakangnya tampak telah berubah. Sejauh yang bisa dilihat matanya, belum lagi mengenali jalannya, dia bahkan tidak merasakan sedikitpun rasa keakraban. Setelah beberapa saat menghabiskan secangkir teh, gadis berkabut di depannya akhirnya berhenti. Jika melihat ke atas, langit dipenuhi awan berkabut. Kabut membubung, menyebabkan tebing yang mengapung di awan tampak seperti dunia surgawi. Itu adalah surga, pemandangan indah yang bukan milik dunia manusia. Tebing Demise Kabut Apa yang muncul di depannya tentu saja adalah inti dunia ini, Miss Demise Cliff. Tebing ini mengjulang tinggi ke angkasa. Di atas separuh gunung tertutup kabut dan awan, sehingga sulit untuk melihat dengan jelas. Seolah-olah ada kabut yang terus-menerus mengembuskan napas di puncak gunung. Yang dapat ia lihat hanyalah tangga yang mengarah ke surga. Tangga itu dekat dengan kakinya dan jauh di dalam kabut. Kedua sisi tangga ini dipenuhi oleh gadis-gadis berkabut yang persis sama dengan gadis berkabut di depannya. Ekspresi mereka tidak berubah seolah-olah terbuat dari tanah liat atau kayu. Mereka jelas ramah, namun memancarkan perasaan serius. Begitu mereka tiba di sini, gadis berkabut yang memimpin jalan membungkuk dan bergabung dengan teman-temannya di kedua sisi tangga. Dia menjadi serius seolah-olah auranya telah terkekang, dan sedikit ekspresi terakhirnya sebagai orang yang hidup telah menghilang. Setelah ini, dia tidak perlu lagi memimpin jalan. Zhang Fan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tangga yang tampak seperti ekor naga yang melingkar. Dia merenung sejenak sebelum melangkah menaikinya. Selangkah demi selangkah, dia tampak seperti sedang berjalan santai. Kenyataannya, sosoknya bergerak cepat. Dalam sekejap, sosoknya tertutup kabut, samar-samar terlihat sebelum akhirnya menghilang. Di puncak tebing kabut maut, tak ada bunga yang mekar bak brokat, juga tak ada keriuhan suara. Hanya ada puluhan bantal meditasi yang diletakkan di tanah, dan setengahnya terisi. Suasana benar-benar sunyi ketika tatapan semua orang terpusat pada sosok satu-satunya orang yang berdiri di puncak gunung itu. Orang ini berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, punggungnya menghadap ke semua orang, dan dia menghadap tebing seolah-olah sedang merenungkan sesuatu atau memahami sesuatu. Tanpa disadari, dia tampak sangat jauh, dan ketika seseorang berdiri di belakangnya dan melihat ke atas, seolah-olah dia sedang menghadapi gunung yang berat. Orang ini hanya berdiri di sana, namun ia menarik perhatian semua orang, dan tampak seolah-olah setiap gerakannya mengandung semacam makna yang dalam dan mampu memberikan semacam bimbingan kepada orang lain. Tiba-tiba, mula-mula, bahu orang ini bergetar, lalu berhenti bergerak. Setelah beberapa saat, semua orang yang duduk tegak di atas bantal meditasi menyadari sesuatu secara berurutan, dan mereka menoleh untuk melihat ke ujung tangga di dekatnya. Di tempat itu, kabut bergulung-gulung dan menghilang, menampakkan sosok berpakaian gelap yang sedang menaiki tangga. Zhang Fan tiba-tiba berhenti. Melalui awan yang tersebar, dia segera merasakan selusin atau lebih tatapan yang tertuju padanya. Beberapa orang mengamati, beberapa orang waspada, beberapa orang bermusuhan, beberapa orang menyambut. Dan seterusnya. Zhang Fan tersenyum, dan ketika dia mengambil langkah terakhir, dunia di depannya segera berubah. Dengan sekilas pandang, dia baru saja melihat sekilas penampilan semua orang, ketika tiba-tiba pemandangan di depannya menjadi kabur, dan bola api tiba-tiba membumbung tinggi ke langit. Kemudian, bola api itu mengembun dan berubah menjadi pintu yang menyala di depannya, mengisolasinya dari pandangan. Saat pintu api itu muncul, dia merasa seolah-olah dia telah terisolasi dari seluruh dunia, dan dia tidak bisa lagi merasakan pengaruh dunia luar dengan jelas. Seolah-olah dia telah langsung dipindahkan ke dunia lain. Ini ujiannya. Zhang Fan sudah lama mengetahui bahwa karena mereka telah meminjam saluran berbagai perusahaan perdagangan besar dan menggunakan metode penjualan untuk menyebarkan token, pasti akan ada ujian pada akhirnya. Kalau tidak, jika orang-orang yang berkumpul semuanya sampah, atau sama sekali tidak memenuhi syarat, Istana Api Langit pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Namun, dia tidak menyangka bahwa ujian akan datang begitu cepat. Sepertinya ujian ini tidak akan mudah untuk dilewati. Ketika dia mengambil langkah terakhir dan pintu yang menyala itu terangkat, dia jelas bisa merasakan beberapa tatapan penuh kepuasan tertuju padanya, seakan-akan mereka tidak sabar menunggu dia gagal. Pada saat itu, pintu yang menyala itu sudah mengeras, dan tidak lagi bisa ditebak. Secara bertahap, sebuah pola muncul. Meskipun api yang menyala di pintu tidak banyak berubah, bagi seorang ahli api seperti Zhang Fan, itu sama sekali berbeda. Dalam sekejap, sudah ada puluhan api yang berputar. Dalam sekejap, warnanya menjadi putih, puncak api biasa. Dalam sekejap, warnanya menjadi hitam dan merah, kondensasi energi jahat. Dalam sekejap, warnanya menjadi biru, hijau murni dari api kayu. Dalam sekejap, warnanya menjadi ungu dan merah, api ungu ekstrim. Segala jenis api berubah dalam sekejap mata. Pintunya masih pintu yang sama, tetapi berada di dalamnya benar-benar berbeda. Setelah melihat situasi ini, Zhang Fan mengerti tujuan dari tes ini. Salah satunya adalah dengan menggunakan kekuatan sihir api yang telah dimilikinya selama bertahun-tahun, dan dengan kemampuannya merasakan api, dia dapat memilih untuk melewati pintu tersebut saat api sedang dalam kondisi terlemahnya. Yang kedua adalah menghadapinya secara langsung, tanpa mempedulikan konsekuensinya, dan terus maju. Ini adalah ujian kemampuan seseorang untuk menahan api. Yang ketiga adalah mengusirnya. Tidak peduli jenis api apapun, api itu tidak dapat mendekati tubuh seseorang. Ini adalah ujian kemampuan seseorang untuk mengendalikan api. Tidak peduli yang mana di antara ketiganya, itu melambangkan bahwa penguasaan seseorang terhadap kekuatan sihir api telah mencapai tingkat tertentu, dan memenuhi syarat untuk pergi ke istana api langit. Tes! Benar-benar lelucon. Ekspresi mengejek muncul di wajah Zhang Fan. Dia melangkah ke pintu yang menyala-nyala. Yang paling dibencinya adalah ujian semacam ini. Seolah-olah ada seseorang yang berdiri di atas masa, memerintah mereka, dan memerintah mereka. Apa kualifikasi Anda? Mengapa saya perlu diuji oleh orang lain? Ekspresi mengejek di wajahnya langsung tenggelam dalam api. Zhang Fan tidak merasakan kekuatan api tersebut, dan memilih untuk masuk saat api tersebut sedang lemah. Ia juga tidak memancarkan cahaya spiritual untuk menahan api tersebut, ia juga tidak meledakkan energi spiritual untuk mengusir api tersebut. Ia hanya berjalan masuk, seolah-olah ia sedang membakar dirinya sendiri. Hah! Seruan kebingungan terdengar dari puncak. Di antara belasan orang yang datang, banyak yang mengenali penampilan Zhang Fan. Meskipun mereka tidak memiliki niat baik, mereka tidak meragukan bahwa dia bahkan tidak dapat melewati ujian seperti itu. Tetapi melihat pilihannya, seolah-olah dia sedang bunuh diri. Beberapa dari mereka bahkan telah menyaksikan sendiri kekuatan ilahi Zhang Fan dan kekuatan mengerikan dari serangannya. Memikirkan kekuatan pertahanan corona yang luar biasa, mereka mengira Zhang Fan akan mengandalkan harta karun ini untuk melewatinya. Namun, mereka tidak menyangka bahwa bahkan ketika api mencapai tubuhnya dan dia akan berubah menjadi abu, matahari merah masih belum terbit. Apa yang ingin dia lakukan? Sebuah pertanyaan muncul di hati setiap orang. Bahkan sosok yang berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya menoleh ke samping. Ada seruan seorang wanita, tetapi tenggelam dalam bisikan dan tidak dapat didengar dengan jelas. Seseorang harus tahu bahwa tubuh yang terbuat dari daging dan darah, bahkan di alam transformasi ilahi, akan berubah menjadi abu di bawah nyala api yang begitu kuat. Mungkinkah dia sudah lelah hidup? Tepat saat mata semua orang terfokus padanya, terjadi perubahan tiba-tiba pada pintu yang menyala itu. Ledakan. Api yang membumbung tinggi ke langit bagaikan batu besar yang dilempar ke dalam kolam air. Dalam sekejap, batu itu mendidih dan menggelinding, mengembang hingga ekstrim, lalu tiba-tiba menyusut, runtuh, dan mengembun menjadi titik terang. Seolah-olah ada retakan yang terbuka di kehampaan, dan semua api telah keluar. Segala sesuatu di depannya menjadi jelas, dan yang tersisa hanyalah teratai merah menyala. Itu seperti lilin yang tertiup angin, menyala di dahi seseorang, bergoyang dan akhirnya menghilang. Saya Zhang Fan. Salam, rekan-rekan Taois. Suara yang jelas terdengar. Zhang Fan berjalan keluar dengan santai, tanpa setitik debu pun. 495. Saya Zhang Fan. Salam, rekan-rekan Taois. Zhang Fan berjalan keluar dengan santai, dan suaranya yang jernih menyebar ke seluruh puncak gunung. Saat dia berbicara, sisa api terakhir menghilang dari antara kedua alisnya. Hal itu membuat orang-orang merasa bahwa seluruh puncak gunung tiba-tiba menjadi gelap. Dunia ini berdiri sendiri. Kecuali pemilik tempat ini menginginkannya, tempat ini tidak dapat digelapkan. Alasan mengapa tempat ini memberi orang ilusi seperti itu adalah ketika Zhang Fan berbicara, pintu yang menyala di belakangnya tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Hanya ada sedikit asap hijau yang tersisa, seperti perjuangan terakhir dari arang yang padam. Dalam sekejap, semua orang menatapnya dengan pandangan berbeda. Mereka semua telah lulus ujian pintu api ini. Tentu saja, mereka tahu bahwa itu tidak sesederhana itu. Pintu itu berisi semua jenis api dengan kekuatan yang berbeda. Yang terkuat tidak lebih lemah dari api umus surgawi yang murni. Yang terlemah berada di puncak api biasa. Tidak mudah bagi seorang kultifator biasa dengan atribut api untuk menolaknya, apalagi menyerap semua api ke dalam tubuhnya. Bagaimana dia melakukannya? Kalau bukan karena fakta bahwa semua orang adalah ahli dan menghormati statusnya, pasti ada yang berseru. Langkah Zhang Fan tadi tidak hanya lolos dari ujian dan keluar dari pintu api. Dia bahkan telah memusnahkan pintu api itu. Seolah-olah dia telah menelan semua api. Kenyataannya memang begitu. Pada saat itu, dia telah menggunakan teknik pemakan api agung untuk mengendalikan lampu pikiran. Belum lagi pintu api, bahkan jika itu 10 kali atau 100 kali lebih banyak, itu tetap akan hilang. Tanpa harta spiritual seperti lampu pikiran, dan belum pernah mendengar teknik secanggih teknik pemakan api agung, bagaimana orang banyak bisa memahami kekuatan ajaib yang telah dia tunjukkan pada saat itu. Apa yang disebut ujian itu seperti lelucon. Kali ini, dia tidak hanya menunjukkan bahwa dia memenuhi syarat, dia bahkan mengejek ujian itu sendiri. Dia benar-benar tidak bermoral. Di tengah kerumunan, seorang lelaki tua mendesah pelan. Matanya tanpa sadar menatap punggung sosok yang berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Ujian api ini tentu saja diatur oleh penguasa Pulau Baili. Sekarang setelah seseorang tanpa ampun menghancurkannya, tidak ada yang tahu bagaimana dia akan bereaksi. Banyak orang yang berpikiran sama. Sosok yang berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Huff! Tiba-tiba terdengar suara dengusan dingin dari tubuh orang ini. Tak lama kemudian, dia tidak melakukan apapun, tetapi dengan hentakan kakinya yang pelan, pintu yang menyala-menyala kembali di ujung tangga. Tak lama kemudian, pintu itu meredup, dan hanya garis api yang terbentuk di tanah. Huff! Tidak buruk. Zhang Fan tertarik ketika melihat betapa mudahnya dia. Dia menilai orang ini. Orang ini tentu saja adalah penguasa Pulau Kabut Tersembunyi, pakar teratas di wilayah laut ini, Ayah Baili Sier, penguasa Pulau Baili. Siapa sangka kalau orang ini juga seorang kultifator elemen api, dan kemampuan elemen apinya tidak bisa diremehkan. Hanya dengan melihat punggungnya, dia adalah seorang kultifator setengah bayah. Dia mengenakan jubah hitam mewah yang dihiasi benang emas. Dia tidak tampak sembrono, tetapi malah bermartabat. Di tengah awan putih yang memenuhi langit, dia tampak tiba-tiba namun harmonis, seolah-olah dia adalah penguasa langit dan bumi. Ini bukan masalah kultifasi, juga bukan masalah status. Melainkan, ini adalah semacam tirani yang datang secara alami padanya. Langit dan bumi harus berputar sesuai keinginannya. Hanya dengan memperlihatkan temperamennya dengan jelas, itu sudah merupakan semacam kesombongan dan keangkuhan yang mendominasi. Saat Zhang Fan sedang mengamatinya, penguasa pulau Baili juga tiba-tiba menoleh ke belakang. Sesaat, tatapan mereka bertemu, dan tak satu pun dari mereka menghindarinya. Awalnya, mereka berdua saling menatap dengan tatapan tajam. Seolah-olah percikan api akan menyala. Setelah beberapa saat, tatapan penguasa pulau Hundret Miles yang sombong itu tiba-tiba melembut. Bahkan ada sedikit rasa ingin tahu dan kekaguman. Aneh. Tepat ketika Zhang Fan merasa ada yang tidak beres, penguasa pulau Baili sudah menoleh ke belakang dan terus menatap ke arah tebing, seakan-akan di sana tersembunyi rahasia yang tak ada habisnya, dan sangat layak untuk ditelusuri dengan nyawanya. Sambil menggelengkan kepalanya, Zhang Fan tidak terlalu memikirkannya. Dia perlahan mencari tempat untuk duduk, memejamkan mata, dan berpura-pura tidak melihat tatapan yang sesekali menyapu dirinya. Dia hanya memikirkan urusannya sendiri dan bermeditasi. Yang tidak dia sadari ialah di antara tatapan mata itu, ada sepasang mata indah yang sebening air musim gugur. Paman Tuo, lihat, lihat. Baili siar dengan gembira menarik si Tua Bungkuk sambil berbisik. Adegan di mana Zhang Fan dan penguasa pulau Baili saling menatap tidak luput dari pandangannya. Lelaki Tua Bungkuk itu menganggukkan kepalanya dengan sikap memanjakan namun tak berdaya. Dia telah melihat semua yang telah terjadi sebelumnya, dan setelah bersama selama bertahun-tahun, pemahamannya tentang Baili siar mungkin bahkan lebih besar daripada pemahaman tentang penguasa pulau Baili. Tentu saja, dia tahu apa yang dipikirkan wanita itu. Yang membuatnya makin penasaran adalah mengapa sang penguasa pulau yang selama ini sombong, kini bersikap aneh seperti itu. Namun, ini bukan sesuatu yang bisa dia dalami lebih dalam. Dia hanya menarik lengan bajunya dari tangan Baili siar, dan pada saat yang sama, melirik ke arah Tuan Pulau Baili tanpa ada yang menyadarinya. Baili siar segera menyadari apa yang sedang terjadi. Menjulurkan lidahnya, dia duduk tegak dan tampak seperti seorang wanita yang sedang menatap lurus ke depan. Aksi kecil di antara mereka tidak menarik perhatian siapapun. Tatapan semua orang, saat pintu yang menyala itu terangkat lagi, kembali terfokus padanya. Lebih banyak pendatang baru telah tiba. Titik-titik. Setengah jam berlalu, puncak gunung yang tadinya kosong kini dipenuhi oleh lebih dari 30 kultifator tahap akhir. Menatap sekelilingnya, Zhang Fan melihat banyak wajah yang dikenalnya. Ada Taoise Huangsi, Musong Bagong, dan beberapa kultifator terkenal lainnya yang menghususkan diri dalam teknik api, seperti yang diperkenalkan Sulesan kepadanya beberapa hari yang lalu. Saat ini, hanya ada satu bantal kosong di tanah. Jelas bahwa satu orang belum datang. Saat semua orang mulai tidak sabar, sebuah sosok muncul di ujung tangga. Sosok itu adalah seorang tetua berambut putih dengan wajah tenang. Seolah-olah dia tidak menyadari tatapan semua orang, dia berjalan dengan langkah mantap. Bahkan pintu yang menyala di depannya tidak membuatnya berhenti sedetik pun. Seolah-olah dia berjalan melewati pintu biasa, dia berjalan lurus tanpa jejak asap atau api. Mata semua orang hanya kabur sesaat sebelum dia duduk di bantal terakhir. Seorang guru. Tatapan Zhang Fan membeku saat dia menoleh. Tentu saja, apa yang terjadi tadi tidak luput dari pandangannya. Saat ia berada di dalam pintu yang menyala dan api bergulung ke arahnya, waktu seakan berhenti. Semua api membeku sesaat. Dalam sekejap mata, dia melewati pintu seolah-olah sedang berjalan-jalan di halaman belakang rumahnya sendiri. Dia bahkan tidak menyentuh setetes darah pun. Tempat itu dipenuhi oleh para ahli dan pahlawan, namun dapat diasumsikan bahwa hanya Master Pulau Bai Li dan Taoise Huang Xi yang dapat berdiri bahu-membahu dengan orang ini dalam hal kultivasi. Puncak tahap penyelesaian hanya satu langkah lagi dari penyelesaian level asli. Dengan penampilan dan tingkat kultivasi ini, identitas orang ini menjadi jelas. Tepat saat itu, pemimpin pulau akhirnya berbalik perlahan. Ia pertama-tama melihat sekeliling, lalu menganggup pada tetua yang datang terakhir dan berkata, Tuan Aurora Polaris, jarang sekali bertemu denganmu. Tuan Aurora Polaris. Orang ini secara alami adalah Grandmaster Craftsmanship yang terkenal. Dengan tubuh manusia biasa, ia hampir memadatkan Naschen Sol. Dengan Tao of Craftsmanship, ia dikagumi oleh puluhan ribu orang. Taoise Aurora Polaris ingin secara pribadi membuat harta karun tetapi tidak dapat memperolehnya. Itu benar-benar dia. Tepat saat tatapan Zhang Fan tertuju pada orang ini, Master Aurora Polaris membuka mulutnya dan berkata, Pemimpin pulau, Anda tetap anggun seperti biasanya. Sementara saya, tidak punya banyak waktu lagi. Tidak perlu bagimu untuk mengucapkan kata-kata yang menyedihkan seperti itu. Jalan menuju level asli adalah masalah waktu dan takdir. Bisa jadi hari ini atau besok. Tidak ada yang bisa menjaminnya. Berbicara tentang ini, pemimpin pulau tiba-tiba tampak sedikit sedih. Mereka semua berada di level yang sama dan secara alami memahami kesulitan level aslinya. Hari ini, masa hidup Master Aurora Polaris akan menjadi masa depannya. Namun dalam waktu singkat, dia berhasil bangkit dari depresi sesaatnya, lalu menegakkan punggungnya sementara Aurora yang mengagumkan memancar darinya, membuatnya memperlihatkan sikap seorang penguasa yang berkarakter tangguh. Semuanya, saya mengundang kalian ke sini hari ini karena tiga alasan. Pertama, untuk menikmati teh harum dan mengagumi keanggunan leluhur kita. Kedua, untuk menjelaskan agar tidak ada lagi korban di Istana Api Langit di wilayah Api Ungu. Ketiga, ada satu hal yang saya harap diperhatikan semua orang di wilayah Api Ungu. Suara pemimpin pulau bergema di puncak gunung. Tidak banyak yang bisa dikatakan tentang hal pertama. Keanggunan seorang kultifator formasi jiwa secara alami dikagumi oleh semua orang. Hal kedua adalah sesuatu yang akan diperhatikan semua orang. Bagaimanapun, ini adalah masalah hidup dan mati, jadi mereka harus memperhatikannya. Hal ketiga, membingungkan semua orang. Pemimpin pulau tidak segera menjelaskan. Sebaliknya, dia bertepuk tangan dan puluhan gadis berwajah muram berjalan keluar dari tangga. Masing-masing dari mereka memegang nampan dan meletakkan cangkir teh di depan semua orang. Tidak ada uap atau aroma pada cangkir teh itu. Itu hanya secangkir air mata air yang bening. Meskipun semua orang sedikit terkejut, mereka tidak mengatakan apa-apa. Siapakah pemimpin pulau ini? Bagaimana dia bisa memperlakukan tamunya dengan air yang jernih? Pasti ada triknya. Seperti yang diharapkan, penguasa pulau Baily tidak berniat membuat mereka terus bertanya-tanya. Begitu sekelompok gadis berkabut itu mundur, dia melambaikan tangannya dan segenggam cahaya hijau pun menyebar. Cahaya itu berubah menjadi bintik-bintik cahaya hijau dan melayang di depan semua orang. Sebuah benih. Zhang Fan menatap cahaya hijau yang mengambang di depannya dan melihat benih yang tampak biasa saja mengambang di depannya. Benih itu bergerak naik turun sedikit. Benih itu hijau dan penuh vitalitas. Langit Anggrek Sembilan Provinsi memiliki waktu luang selama seribu tahun. Secangkir cahaya bulan adalah teh dingin terbaik. Mutiara penyembur naga milik pulau kabut tersembunyi milikku tidak kalah. Seribu tahun waktu luang, secangkir cahaya bulan. Jantung Zhang Fan berdebar kencang. Ia teringat kejadian puluhan tahun lalu saat ia menari di atas awan dan menyeduh teh dengan tangan kosong. Dalam sekejap mata, puluhan tahun telah berlalu, tetapi kejadian hari itu masih terbayang jelas di hadapannya. Pemimpin pulau menepukan tangannya dengan lembut. Saat dia bergerak, semua benih memancarkan cahaya hijau. Pertama, bunga putih mekar, lalu bintik-bintik cahaya merah yang menawan muncul. Benang merah itu seperti benang dan berkilau seperti mutiara. Seolah-olah seekor naga suci telah menyemburkan mutiara naga dari awan ke dalam cangkir. Dalam sekejap, ia menghilang ke dalam air. Hanya ada aroma pekat yang tertinggal di ujung hidungnya. Energi spiritual di sekitarnya juga bergetar dan perlahan bersirkulasi. Itu adalah teh spiritual bermutu tinggi, mutiara penyembur naga. Tatapan Zhang Fan tiba-tiba membeku. Dia menjauh dari cangkir teh dan menatap pemimpin pulau. Kemampuan ilahi elemen kayu. Kultivasi ganda elemen kayu dan elemen api. 496 Kekuatan sihir elemen kayu. Elemen kayu dan elemen api. Tatapan Zhang Fan tiba-tiba membeku. Teh spiritual langka ini tidak bisa lagi menarik perhatiannya. Di antara akar spiritual di dunia, logam, kayu, air, api, dan tanah adalah yang utama. Angin dan guntur adalah yang tambahan. Akar spiritual yang murni dan tunggal adalah yang terbaik, sedangkan yang campuran dan berantakan adalah yang terburuk. Sebenarnya, ketika kis spiritual abadi melimpah, perbedaan kualitas akar spiritualnya berbeda dengan sekarang. Alasannya sederhana. Sepasang lengan yang sehat jelas lebih baik daripada satu tangan, dan tangan yang sehat lebih baik daripada lengan yang lumpuh dan tidak berdaya. Ketika kis spiritual melimpah, semua akar spiritual dalam tubuh dapat memainkan peran positif, dan tidak ada halangan dalam berlatih seni bela diri apapun. Sekarang karena kis spiritual tidak cukup, seseorang harus fokus pada satu. Pada saat ini, akar spiritual yang berantakan akan menyebabkan kis spiritual yang diserap ke dalam tubuh menjadi heterogen, dan tidak cocok untuk fokus pada satu seni bela diri unsur. Oleh karena itu, apa yang disebut akar roh surgawi adalah akar roh yang paling cocok untuk kultivasi abadi. Itu adalah akar roh murni dengan satu atribut. Saat berkultivasi, tidak hanya tidak perlu memurnikan berbagai jenis kiroh, tetapi juga dapat dilakukan sekaligus. Ini sudah merupakan keuntungan besar. Penguasa pulau di depannya bukanlah seorang jenius. Dia setidaknya memiliki akar spiritual tanah berelemen kayu dan api, dan tidak dapat dikesampingkan bahwa dia seperti Zhang Fan, yang merupakan akar spiritual berelemen campuran dengan kelima elemen. Kultivasi orang ini tidak seperti Zhang Fan, yang sebagian besar adalah seni bela diri elemen api, tetapi juga elemen kayu. Melihat betapa mudahnya dia meludahkan mutiara, dia mungkin telah mencapai alam yang tinggi. Jika mereka benar-benar bertarung, entah itu berbagai kekuatan sihir, atau ledakan kekuatan tiba-tiba dari kayu ke api, itu tidak bisa diremehkan. Kekuatan tempur orang ini lebih tinggi dari yang saya perkirakan. Hanya berdasarkan fakta bahwa orang ini dapat mencapai tingkatan setinggi itu sambil menguasai kayu dan api, kekuatannya mungkin berada di atas Tauis Huang Xi dan Tauis Aurora Polaris, jika mereka tidak menyembunyikan kekuatan mereka. Lawan yang kuat Meski Tuan Pulau tidak mungkin ikut serta dalam pertempuran istana api langit, dan tidak ada kemungkinan terjadi konflik, Zhang Fan tetap diam-diam memperhatikan. Nak, kau bisa melihat metode kultivasi master pulau. Dia perlahan mengangkat cangkirnya dan mencicipinya. Aromateh yang segar dan elegan seakan melewati tenggorokannya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat ini, suara Kutau terdengar di benaknya. Kutauis, aku belum menemukan metode kultivasi yang cocok, kan? Ekspresi Zhang Fan tidak berubah, dan dia diam-diam berkomunikasi melalui telepati. Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Pada levelnya, bagaimana mungkin dia tertarik pada seni kultivasi biasa? Selain itu, belum lagi seni kultivasi biasa, bahkan beberapa seni dewa penjaga sekte tidak dapat dibandingkan dengan kitab suci matahari agung. Bahkan jika dia mengolahnya dan menghabiskan banyak upaya, keduanya tidak akan dapat bekerja sama dengan baik di tahap selanjutnya. Item yang paling cocok untuk roh primordialmu adalah kayu fusang. Kayu ini merupakan perwujudan dari kayu dan api. Jika kamu mengolah metode kultivasi elemen kayu tingkat atas pada saat yang sama, ketika roh primordialmu telah sempurna di masa mendatang, kamu pasti akan dapat memperoleh beberapa kemampuan ilahi. Sang Tao Isku tahu bahwa Zhang Fan mengatakan kebenaran, namun ia tetap mencoba membujuknya. Dia sendiri mengetahui banyak metode kultivasi elemen kayu, tetapi tidak ada satupun yang dapat dibandingkan dengan teknik matahari. Zhang Fan saat ini telah mencapai titik di mana dia lebih suka tidak memiliki apapun daripada yang buruk. Metode kultivasi yang normal tidak sepadan dengan waktunya. Mari kita tunggu kesempatan yang tepat. Zhang Fan menghela nafas dan mengakhiri pembicaraan. Pada titik ini, cangkir mutiara penyembur naga telah habis. Semua orang perlahan meletakkan cangkir mereka dan menunggu penguasa pulau untuk menyampaikan maksudnya. Mutiara penyembur naga, tanpa diragukan lagi, adalah jenis tes spiritual terbaik. Jika para kultivator dibawa alam formasi inti meminumnya, itu akan sama saja dengan memakan pil spiritual kelas atas. Mereka perlu menyendiri selama beberapa hari untuk mencernanya. Namun, bagi para master formasi inti seperti mereka, itu hanya bermanfaat. Lebih sering daripada tidak, itu adalah kenikmatan. Melihat semua orang telah selesai minum, kepala pulau melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada gadis berkabut itu untuk menyingkirkan cangkir-cangkir. Ia kemudian melihat kesekeliling kerumunan dan berkata, tujuan semua orang pergi ke istana api langit tidak lain adalah tembaga emas ungu api langit, bahan pemurnian tingkat atas dengan atribut api. Pada titik ini, dia berhenti sejenak. Semua orang mengangguk, jika bukan karena benda ini, mereka tidak akan berkumpul di sini. Tembaga ungu emas langit, selain diproduksi secara sporadis, hanya ada satu tempat di komunitas taoisme di luar negeri yang memilikinya dalam jumlah besar. Akhirnya, dia sampai pada intinya. Bahkan Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak mencondongkan tubuh ke depan dan mendengarkan dengan saksama. Di bawah istana api langit, ada area khusus yang disebut wilayah api ungu. Setelah mendengar penjelasan dari kepala pulau, semua orang akhirnya memiliki pemahaman mengenai tempat yang akan mereka tuju. Wilayah api ungu dikatakan berada di bawah istana api langit, tetapi sebenarnya itu adalah dunia lain. Asal usul wilayah api ungu dimulai puluhan ribu tahun yang lalu. Saat itu, pendiri istana api langit, kultifator tahap transformasi ilahi, mengorbankan dirinya untuk memperbaiki retakan di langit dan menutup celah yang disebabkan oleh letusan api surgawi ungu ekstrim, menyelamatkan ratusan juta jiwa. Akan tetapi, bencana alam seperti itu, bagaimana mungkin dia, seorang kultifator tahap transformasi ilahi, dapat menebusnya. Sekalipun dia mengorbankan dirinya hal itu masih meninggalkan masalah di masa depan. Masalah masa depan ini adalah tempat di mana tembaga emas ungu langit diproduksi, tempat kultifasi istana api langit, dan tempat di mana orang-orang berkumpul setiap 60 tahun untuk menekannya. Wilayah api ungu termasuk dalam ruang khusus. Setengahnya memiliki atribut dunia ini, dan setengahnya lagi seperti ruang ekstrateritorial. Itu adalah keberadaan khusus yang tertinggal saat retakan di langit tertutup. Di ruang ini, terdapat api ekstrateritorial yang hampir tak berujung. Semakin dekat ke pusat, semakin melimpah. Dikatakan bahwa di inti, terdapat dunia api ekstrateritorial yang mengerikan, dan bahkan terdapat api surgawi ekstrim ungu yang paling murni. Selama puluhan ribu tahun, api surgawi yang tak terhitung jumlahnya telah ada. Tidak hanya menghasilkan harta karun seperti tembaga emas ungu dari api langit, tetapi juga menghasilkan banyak setan api langit yang cerdas. Setan api langit ini berbeda dari makhluk hidup biasa. Mereka tidak memiliki tubuh dari daging dan darah, tetapi hanya tubuh yang dibentuk oleh sejumlah besar api langit. Mereka lahir dari api surgawi dan mengembara di wilayah api ungu. Api surgawi adalah makanan dan sumber kekuatan mereka. Api surgawi ungu emas tembaga, yang merupakan inti dari api surgawi ungu ekstrim, merupakan tonik yang hebat bagi mereka. Yang lebih buruk adalah mereka bagaikan ikan di air di wilayah api ungu. Kekuatan mereka lebih dari dua kali lipat, dan mereka menutupi seluruh ruang, sehingga mustahil untuk bertahan melawan mereka. Oleh karena itu, jika seseorang ingin memperoleh tembaga emas ungu dari wilayah api langit, hampir mustahil untuk tidak bersentuhan dengan iblis-iblis ini. Selain manusia, mereka adalah pesaing terbesar dan tempat paling berbahaya. Istana api langit tidak hanya akan mengundang para penggarap abadi dari alam laut. Pasti akan ada banyak penggarap dari laut luar yang bergabung. Ingatlah untuk berhati-hati. Pada titik ini, kepala pulau berhenti sejenak dan melanjutkan, selain Anda, pulau kabut tersembunyi, pulau Conglou, dan gunung luar juga akan mengirim sekelompok murid tahap pembentukan fondasi ke istana api langit. Jika mereka beruntung, mereka mungkin dapat bergabung dengan istana api langit. Mungkin akan ada ujian. Jika memungkinkan, saya harap semua orang akan membantu. Sambil berbicara dia melambaikan tangannya dan Bailisier berjalan di depannya dengan patuh. Ini putriku, Bailisier. Dia juga akan ikut dalam perjalanan ini. Kemarilah, Sier. Salam, para senior. Mendengar perkataan kepala pulau, Zhang Fan dan yang lainnya langsung memusatkan perhatian mereka pada Bailisier. Zhang Fan baik-baik saja karena dia sudah mendengar hal ini dari Bailisier. Namun, yang lainnya terkejut. Mereka tidak tahu mengapa kepala pulau tidak mengajarinya sendiri dan malah bersikeras mengirim putrinya ke istana api langit. Bailisier menyapa para senior. Bailisier tidak mengalami demam panggung dan membungkuk dengan anggun. Kepala pulau mengangguk puas dan melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada Bailisier agar pergi. Pada saat yang sama, ia berkata kepada orang banyak, ketiga pulau itu masih memiliki banyak murid muda. Mereka akan pergi bersama kalian dalam tiga hari. Jika kalian menjaga mereka di istana api langit, ketiga pulau itu akan memberi kalian hadiah di masa mendatang. Dalam tiga hari, Zhang Fan tinggal sebentar. Dia tidak tertarik dengan hadiah yang disebutkan oleh penguasa pulau. Jika orang seperti Bailisier yang pernah ditemuinya, tidak apa-apa baginya untuk membantunya. Namun, dia tidak peduli dengan imbalannya. Dia tidak perlu mendirikan sekte di wilayah laut ini dan membangun pijakan untuk waktu yang lama. Secara alami, dia tidak perlu membangun hubungan dengan tiga kekuatan besar. Namun, ada banyak pembudidaya lain yang berpikir mendalam dan tampak serius mempertimbangkannya. Pada saat ini, ekspresi kepala pulau tiba-tiba menjadi serius dan dia berkata, Aku punya permintaan kepadamu. Hem. Zhang Fan mengangkat alisnya dan langsung menjadi serius. Jelaslah bahwa Tuan Pulau adalah orang yang sombong. Bukan hal yang biasa baginya untuk mengucapkan kata bantuan dengan cara yang begitu serius. Ada banyak orang lain yang memiliki ekspresi yang sama dengannya. Namun, para ahli lama seperti Aurora Polaris dan Huang Si tidak memiliki ekspresi khusus, seolah-olah mereka tahu apa yang akan dikatakan oleh penguasa pulau. Apakah kamu tahu di mana pendiri tiga pulau, Gongsun Yuan, leluhur Gongsun Yuan, sekarang? Kepala pulau tidak terburu-buru untuk langsung ke pokok permasalahan. Sebaliknya, ia mengajukan pertanyaan yang tampaknya tidak berhubungan. Gongsun Yuan. Siapakah yang tahu keberadaannya? Gongsun Yuan adalah seorang kultifator pembentukan jiwa yang bermartabat. Roh primordialnya telah sempurna dan dia telah melepaskan diri dari belenggu bawaan tubuh fisiknya. Dia adalah seorang ahli yang telah melangkah ke jalan keabadian. Jika tidak ada bencana militer, dia secara alami akan bebas dan tidak terkekang di dunia. Siapa yang tahu ke mana dia pergi? Selain itu, orang ini mungkin tidak muncul di dunia manusia selama puluhan ribu tahun. Jika bukan karena keberadaan tiga kekuatan di kabut tersembunyi, Gunung Chong Lou, dan Gunung Luar, mungkin generasi kultifator baru bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mendengar namanya, apalagi mengetahui keberadaannya. Penguasa pulau tidak berniat menunggu jawaban yang lain. Ia melanjutkan, leluhur Gongsun Yuan pergi ke wilayah api ungu puluhan ribu tahun yang lalu, sama seperti Anda hari ini. Saya, penguasa pulau, ada di sini. Tolong bantu saya di wilayah api ungu, jika ada kesempatan. Jika Anda menemukan keberadaan leluhur tersebut, mohon beritahu kami. Kami, masyarakat tiga pulau, akan sangat berterima kasih dan pasti akan berterima kasih. Apa? Semua orang ketakutan, bahkan banyak yang melompat dari tempat duduknya. Jika ada berita konkret atau mereka membawa pulang sesuatu, bahkan jika kau menginginkan posisiku sebagai penguasa pulau, aku akan memberikannya padamu. Bahkan, kepala pulau berkata bahwa ia akan melepaskan jabatannya, tetapi orang-orang di bawah tampaknya tidak mendengarnya. Mereka masih tenggelam dalam berita yang menggemparkan itu. Gongsun Yuan, seorang kultifator formasi jiwa, seorang abadi, dan gunung di balik kabut, telah hilang di domain api ungu. 497 Pembangkit tenaga alam transformasi ilahi, pendiri tiga kekuatan utama gunung kabut tersembunyi, gunung luar, Gongsun Yuan, menghilang di wilayah api ungu. Setelah bencana besar, hampir tidak ada jejak kultifator alam transformasi ilahi di dunia fanah. Hanya keturunan dan legenda mereka yang terus hidup di tanah ini. Namun, para ahli alam transformasi ilahi ini menghilang tanpa jejak. Sebagian besar dari mereka telah mengatur keturunan mereka sebelumnya. Jika tidak, tidak akan ada begitu banyak kekuatan besar yang tidak menurun selama puluhan ribu tahun. Hampir semuanya memiliki bayangan seorang kultifator alam transformasi ilahi di belakang mereka. Semua orang mengira bahwa pulau kabut tersembunyi dan tiga kekuatan besar lainnya akan sama. Tanpa diduga, menurut penguasa pulau, sesuatu terjadi pada Gongsun Yuan. Tidak perlu heran, ini bukan rahasia. Selama bertahun-tahun, tidak peduli apakah itu pulau kabut tersembunyi, pulau Conglou, atau gunung luar, kami tidak pernah menyembunyikan masalah ini. Setiap 60 tahun, kami meminta kalian semua untuk pergi ke istana api langit, berharap suatu hari, kami akan dapat menerima berita tentang leluhur kami. Kebingungan orang banyak itu jelas sesuai dengan harapan sang penguasa pulau. Tanpa ragu, dia mengucapkan kata-kata ini. Jadi begitu. Zhang Fan melirik Huang Xi dan Ji Guang dengan serius. Perbedaan reaksi mereka dari sebelumnya tentu saja tidak luput dari pandangannya. Jika masalah ini diceritakan setiap 60 tahun, mengapa tidak tersebar kemana-mana? Saat itu juga, dia memiliki jawaban di dalam hatinya. Ada begitu banyak orang di wilayah api ungu. Aku ingin tahu berapa banyak dari mereka yang bisa kembali dengan selamat. Di masa lalu, sebagian besar orang yang pergi ke daerah api ungu telah meninggal. Hanya sedikit dari mereka yang kembali. Sebagian besar dari mereka adalah penguasa atau pembangkit tenaga listrik alam formasi inti teratas. Apakah itu karena kesombongan atau karena keberadaan tiga kekuatan utama, orang-orang ini tidak dapat mempublikasikan masalah ini. Taoise Huang Xi dan Taoise Aurora Polaris sama-sama orang tua yang kuat. Wajar bagi mereka untuk mengetahui beberapa rahasia yang tidak diketahui orang biasa. Pada saat yang sama, tujuan dari Master Pulau Baili dan para senior yang tak terhitung jumlahnya sebelum dia mengucapkan kata-kata itu juga jelas. Jika mereka mengatakan ingin mencari berita tentang Gongsun Yuan, itu hanya untuk pamer. Jika ada yang mempercayainya, mereka tidak layak berada di alam formasi inti. Di dunia ini, ada banyak sekali kultifator alam transformasi ilahi yang menghilang tanpa jejak. Berapa banyak dari mereka yang memiliki berita tentang mereka. Ditambah lagi, dalam kasus Gongsun Yuan, kemungkinan kematiannya hampir 99 persen. Kemungkinan besar, ketiga kekuatan utama itu hanya mengejar sesuatu yang ditinggalkan leluhur mereka. Adapun apa itu, penguasa pulau tidak mengatakannya. Jelas, begitu mereka melihatnya, mereka akan mengerti. Itu artefak. Suara pendetaku terdengar sedikit gembira tanpa alasan, apa yang mereka inginkan pastilah hal yang diandalkan oleh Gongsun Yuan. Seharusnya begitu. Zhang Fan menganggup pada dirinya sendiri. Menurutnya, memang seharusnya begitu. Gongsun Yuan berbeda dari para kultifator formasi jiwa lainnya yang hilang. Kemungkinan besar dia telah meninggal. Jika demikian, benda yang diandalkan oleh roh primordialnya seharusnya masih berada di tempat dia meninggal. Jika benda ini jatuh ke tangan orang lain, mungkin tidak akan banyak gunanya. Lagi pula, teknik kultifasi yang berbeda mungkin tidak cocok untuk mereka. Mungkin, sebagian wawasan Gongsun Yuan diwariskan pada benda ini. Bagi keturunan Gongsun Yuan, benda ini bahkan lebih berharga. Jika itu adalah sesuatu yang lain, bahkan jika itu adalah harta karun spiritual, mustahil untuk mengharapkan para Grandmaster formasi inti ini mengembalikannya. Namun artefak itu berbeda. Siapapun yang dapat berkultifasi hingga ke alam penyempurnaan roh primordial sangat berbakat dan kuat. Mereka tidak akan mampu melakukan hal seperti ini. Oleh karena itu, jika dia benar-benar mendapatkan artefak tersebut dan mengembalikannya ketiga kekuatan utama, itu bukanlah pilihan yang buruk. Setelah memahami semua ini, Zhang Fan tidak merasa seperti tiba-tiba tercerahkan. Sebaliknya, ia menjadi lebih berhati-hati. Bahaya macam apa yang ada di wilayah api ungu yang dapat membunuh seorang kultifator alam transformasi dewa? Tidak peduli seberapa tak terkalahkannya dia di alam formasi inti, dia bukan apa-apa di mata seorang kultifator alam transformasi dewa. Dia hanya sedikit lebih kuat dari seekor semut. Seberapa mengerikankah bahaya yang dapat membunuh seorang kultifator alam transformasi dewa. Dia bukan satu-satunya orang cerdas di dunia. Pada saat yang hampir bersamaan ketika Zhang Fan menyadari semua ini, puncak Miss Demisecliffe tiba-tiba menjadi sunyi sementara suasananya tiba-tiba menindas. Tidak peduli apakah itu pemandangan kabut dan kabut yang indah di senjahari atau teh harum yang menyegarkan, tidak satu pun dari mereka yang mampu meredakan suasana sedikitpun. Bahayanya perjalanan ini jauh melampaui harapan semua orang. Sang penguasa pulau tersenyum. Dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, suaranya terdengar. Dalam tiga hari, aku akan membuat pengaturan yang diperlukan dan mengirim kalian semua ke wilayah api ungu di Istana Api Langit. Pada saat itu, aku akan secara pribadi mengirim kalian semua. Aku akan menunggu kabar baik di Pulau Kabut tersembunyi. Menunggu kabar baik. Saya khawatir hanya sedikit dari kalian yang akan kembali hidup-hidup. Bibir Zhang Fan melengkung menyeringai. Kemudian, dia dengan lembut mengambil teh dan menyesapnya. Tiga hari kemudian, di luar lalu kabut, Fajar menyingsing di timur dan perut ikan berwarna putih. Matahari terbit bersinar lembut di Laut Kabut yang tak terbatas yang menyelimuti Pulau Kabut tersembunyi, memantulkan semua jenis warna yang indah. Bahkan pelangi pun kurang indah dan beragam. Di luar Laut Kabut yang indah, sebuah benda besar mengapung di permukaan laut. Bahkan ketika angin bertiup kencang dan menggulung ombak, benda itu tidak bergerak sama sekali seolah-olah berada di tanah datar. Itu adalah kapal besar yang tampak seperti Pulau Trapung. Ada berbagai macam jimat misterius di bagian atas dan bawah kapal, dan auranya tidak dapat disembunyikan. Kapal itu mengapung dengan mantap, menunjukkan sedikit kekuatan penguasa laut. Di dek kapal besar itu, berdiri enam pemuda dan pemudi. Mereka dibagi menjadi tiga kelompok, masing-masing dua orang di setiap sisi. Dilihat dari gerakan mereka, mereka tampak tidak akrab dan harmonis. Namun, jika seseorang tidak memperhatikan hal ini, mereka akan berpikir bahwa mereka datang dari tempat yang sama hanya dengan melihat penampilan mereka. Di antara keenam orang ini, ada tiga wanita dan tiga pria. Tanpa memandang jenis kelamin, mereka semua mengenakan jubah hijau zamrut yang dihiasi dengan daun hijau. Di bawah cahaya ganda dari sinar matahari dan riak air, jubah tersebut tampak berkilauan dan tembus pandang, seolah-olah daun yang paling segar dan paling lembut ditutupi oleh embun. Gaya jubah sihir itu aneh dan elegan. Itu bukan gaya zaman sekarang, tetapi pakaian beberapa murid sekte besar sebelum bencana besar. Setelah hening sejenak, mereka menyaksikan matahari perlahan naik tinggi ke langit. Di permukaan laut yang tak terhalang, ada sedikit rasa panas. Salah satu wanita akhirnya tak tahan lagi. Ia berbisik kepada wanita di sebelahnya, yang masih gadis muda, Long Air, mengapa mereka belum datang? Aku sangat khawatir. Suster Bailey pasti segera datang. Penguasa pulau berkata hari ini. Huff, mengapa keempat orang dari pulau menara lapisan dan gunung luar itu semuanya seperti potongan kayu? Mereka bahkan tidak tahu cara berbicara. Mereka benar-benar bosan setengah mati. Bailey siar menghentakkan kakinya dengan kesal. Entah dia lupa atau sengaja melakukannya, suaranya kali ini sangat keras, langsung masuk ke telinga keempat orang itu. Seperti yang dikatakannya, mereka benar-benar seperti potongan kayu. Mereka tidak bergerak sama sekali, seolah-olah mereka sama sekali tidak mendengar kata-kata nona besar Bailey. Hanya secercah cahaya yang bersinar di mata salah satu dari mereka. Kilatan cahaya ini tidak ditujukan pada Bailey siar dan Long Air. Dia jelas melihat ke arah lautan kabut yang bergulung-gulung di hadapan mereka. Mereka akhirnya sampai. Bailey siar dan Long Air juga menghela napas lega. Tatapan penuh harap terpancar di mata mereka saat melihat puluhan sosok yang menerobos kabut. Sebelum mereka sempat mendekat, aura yang sangat besar menekan mereka. Kapal besar yang tidak bergerak sedikitpun di tengah ombak juga mulai berguncang. Ini adalah gabungan ki dari puluhan Grandmaster tingkat akhir. Meskipun tidak disengaja, itu bukanlah sesuatu yang dapat dipertahankan oleh enam kultifator dasar. Tepat saat wajah Bailey siar dan Long Air memucat, sebuah siluet melintas dan tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Seperti dinding, sosok itu menghalangi ki yang menyesakan. Ayah! Bailey siar segera menjerit kegirangan lalu maju memeluk lengan penguasa pulau Bailey dan menjabatnya. Long Air bersikap lebih pendiam saat dia berjalan mendekat dan membungkuk. Long Air memberi salam kepada penguasa pulau. Lupakan! Penguasa pulau melambaikan tangannya dan menarik lengannya dari pelukan putrinya. Ia menatapnya tanpa daya, saat kau sampai di istana api langit, berhati-hatilah. Jika kau menemui sesuatu yang tidak dapat kau selesaikan, kau dapat meminta bantuan mereka. Setidaknya mereka akan memberiku sedikit muka. Ayah! Bailey siar menghentakkan kakinya dengan kesal, kamu belum memberitahuku mengapa kamu mengirimku ke istana api langit. Aku tidak ingin meninggalkanmu. Putriku tersayang, kamu akan memahami kerja keras ayah ketika saatnya tiba. Sang penguasa pulau menghela nafas dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia tidak punya kesempatan untuk melakukannya. Setelah beberapa saat, dek yang awalnya kosong itu terisi dengan lebih dari 30 master yang telah mencapai level penyelesaian. Dek itu begitu besar sehingga tidak mungkin bagi 30 orang untuk berdiri di atasnya. Namun, saat mereka melangkah di atasnya, seolah-olah ada gelombang ki yang tak terlihat yang membelah dek dan membuatnya tampak seperti dek yang terisi penuh. Setiap orang. Pada saat ini, penguasa pulau Bailey akhirnya berhasil menyingkirkan gangguan putrinya. Ia terbatuk pelan dan berkata, perahu naga laut ini adalah harta karun laut yang diciptakan oleh ketiga pulau kita dengan segala upaya kita. Perahu ini seharusnya dapat mengirim semua orang ke istana api langit dengan selamat. Saya doakan yang terbaik untuk kalian semua. Perahu naga laut Ketika Zhang Fan tiba, hal pertama yang menarik perhatiannya adalah perahu naga laut ini. Berdasarkan pengalamannya selama bertahun-tahun, perahu ini jelas terbuat dari kerangka naga banjir asli dan kulit naga banjir. Kemudian, perahu ini dipadukan dengan banyak bahan berharga dengan pengerjaan yang luar biasa. Seperti yang dikatakan sang penguasa pulau, itu benar-benar harta karun laut. Di mana istana api langit, mengapa butuh harta karun berupa wahana? Pada saat ini, Zhang Fan akhirnya mengerti betapa besarnya lautan itu. Meskipun belum bergerak, kecepatan perahu naga laut ini tidak terbayangkan. Paling tidak, kecepatannya akan lebih cepat daripada master tingkat akhir biasa yang terbang dengan kecepatan penuh. Untuk menggunakan harta karun seperti ini, harganya pasti sangat tinggi. Tidak mungkin ketiga pulau akan menggunakannya untuk menjaga penampilan. Ada kemungkinan besar bahwa istana api langit terletak di lokasi terpencil yang melampaui imajinasinya. Itulah sebabnya harta karun ini dibutuhkan. Setelah menjelaskan semua yang perlu dikatakan, penguasa pulau melayang ke udara. Perahu naga laut raksasa itu mengeluarkan suara gemuruh yang terdengar seperti auman naga. Perahu itu menerobos gelombang raksasa yang tak terhitung jumlahnya dan menuju ke arah matahari terbit. 498. Lautan itu tak terbatas, lautan itu tak terbatas. Meskipun waktu yang dihabiskannya di komunitas Taoisme di luar negeri tidaklah singkat, baru selama perjalanan ini Zhang Fan benar-benar menyadari betapa luasnya komunitas Taoisme di luar negeri. Tidak mengherankan tidak seorang pun tahu apa yang ada di ujung lautan. Setahun berlalu begitu saja di permukaan lautan. Hari demi hari, dalam sekejap mata, 365 hari telah berlalu. Sekali lagi, matahari terbit dari timur. Tak lama kemudian, gemuruh perahu naga laut bergema di atas lautan selama setahun. Di atas kapal naga laut, meskipun sebagian besar orang adalah ahli penyelesaian, kebanyakan dari mereka seperti Zhang Fan. Mereka tidak pernah meninggalkan pegunungan luar gunung kabut tersembunyi, apalagi menjelajahi lautan luar yang legendaris. Pada awalnya, semua orang masih melihat pemandangan didek dengan penuh minat. Namun, menjelang akhir, mereka perlahan-lahan terkikis oleh laut yang kusam dan kusam yang membentang sejauh mata memandang. Mereka semua mulai berkultifasi dengan tenang di dalam perahu naga laut. Dari luar, perahu naga laut itu seperti benda mati. Tidak ada jejak seorang pun. Tidak perlu ada orang di luar. Laut luar tidaklah damai, tetapi tidak ada yang berani menyerang kapal ini, baik itu pembudidaya manusia atau binatang buas yang kuat. Perahu naga laut ini, yang disempurnakan dari naga ular yang utuh, adalah harta karun yang tidak dapat ditandingi oleh binatang iblis manapun. Terlebih lagi, ada puluhan Grandmaster formasi inti di atas perahu yang tidak menyembunyikan kim mereka. Dengan kemampuan seperti ini, mereka dapat dengan mudah menghancurkan suatu kekuatan. Siapa yang berani menyerang harimau seperti lalat? Zhang Fan tidak tahu apakah ada ahli tersembunyi di antara para kultifator formasi inti lainnya, tetapi hanya dengan dia, Huang Xi, dan Ji Guang yang bekerja bersama, bahkan binatang iblis tingkat tujuh seperti Raja Naga Hasrat Ungu mungkin tidak akan mampu mengalahkan mereka, apalagi yang lain. Oleh karena itu, perjalanan itu berlangsung damai. Dalam sekejap mata, setahun telah berlalu, mereka akan tiba di istana api langit. Di ufuk timur, matahari merah perlahan muncul dari balik kabut. Di permukaan laut, sinar kemasan samar-samar terlihat, memanjang ke arah perahu naga laut. Diiringi suara deburan ombak, perahu naga laut pun berlayar Di geladak, perimoling berdiri di bahu sang fan. Sebuah corona muncul di belakang kepalanya seperti lingkaran cahaya putih kemasan, membuatnya tampak seperti dewa. Selama setahun terakhir, dia tidak bermeditasi seperti kultifator lainnya. Sebaliknya, dia akan datang ke desa setiap matahari terbit dan terbenam. Dia akan menghadap matahari, yang penuh semangat dan senja. Sepertinya dia sedang berlatih pernapasan, tetapi juga seolah-olah dia mencoba merasakan sesuatu. Tindakannya tidak mengandung sedikitpun tabu. Dia tanpa rasa takut mengangkat perimoling, yang dekat dengan monster peringkat 6, di pundaknya. Corona, harta karun yang pernah menonjol dan terkenal untuk sementara waktu, bahkan telah menjadi teman setia roda matahari. Awalnya, seringkali ada berbagai tatapan yang tertuju padanya. Ada yang cemburu, ada yang waspada, ada yang meremehkan, dan ada yang terasing. Namun, Zhang Fan tetap sama dan menutup mata terhadap semuanya. Dirinya yang sekarang sudah lama mencapai titik di mana dia tidak perlu peduli dengan bagaimana orang lain memandangnya. Pada hari ini, sebagai rutinitas, ia menyaksikan terbitnya matahari dan pemandangan ribuan sinar cahaya yang memancar keluar. Ia merasakan sedikit perasaan di hatinya. Ketika ia hendak kembali melakukan kultifasi rutinnya, sebuah aura muncul di belakangnya. Orang itu tidak berniat bersembunyi. Langkah kakinya tidak cepat atau lambat saat dia mendekat. Tanpa menoleh, Zhang Fan tahu siapa orang itu. Tanpa menoleh, dia berkata, rekan Taoise Huang Si, lama tidak berjumpa. Bagaimana mungkin Anda punya waktu untuk datang ke sini untuk menyaksikan matahari terbit hari ini? Taoise Huang Si adalah salah satu dari puluhan kultifator formasi inti di perahu naga laut. Dia adalah salah satu dari dua orang yang paling dia sayangi. Bagaimana mungkin dia tidak mengingat auranya? Kalau dipikir-pikir, mereka berdua juga biasa saja. Mengenai menyaksikan matahari terbit, itu sama sekali tidak masuk akal. Karena Taoise Huang Si memilih waktu ini untuk datang, dia pasti punya sesuatu untuk dikatakan kepadanya. Benar saja, Taoise Huang Si melangkah maju dua langkah dan berdiri berdampingan dengan Zhang Fan. Ia melirik matahari terbit, meregangkan tubuh, dan berkata, saya tidak punya waktu senggang seperti rekan Taoise Zhang. Dibandingkan menyaksikan matahari terbit, saya lebih suka mengobrol dengan rekan Taoise Zhang. Oh, rekan Taoise Huang Si, silakan bicara. Aku siap mendengarkan. Ekspresi Zhang Fan tidak berubah, seolah-olah dia masih tenggelam dalam alam matahari terbit dan kebangkitan semua makhluk hidup. Tidak masalah. Hanya saja perjalanan ini akan sulit. Rekan Taoise Zhang memiliki kemampuan yang luar biasa. Tolong jaga aku baik-baik saat waktunya tiba. Saya masih ingin tetap hidup dan menemukan orang untuk bertarung beberapa kali lagi. Jaga aku baik-baik. Zhang Fan tersenyum dan berkata, dengan kemampuan rekan Taoise Huang Si, mungkin Anda akan melangkah ke alam Naschen Sol sebelum Anda menyadarinya. Jika Anda berbicara tentang merawat saya dengan baik, seharusnya rekan Taoise Huang Si yang merawat saya dengan baik. Hahaha, aku tahu aku tidak bisa menyembunyikannya dari rekan Taoise Zhang. Taoise Huang Si tidak menyangkalnya dan tertawa. Hari itu, dia secara tidak sengaja mengungkapkan kekuatan aslinya. Kemudian, ketika dia mengetahui identitas Zhang Fan, dia pasti sangat menyesal. Pada level mereka, hampir mustahil menyembunyikan kekuatan mereka dari orang-orang yang levelnya sama. Karena itu, dia tidak akan menyangkalnya mentah-mentah dan membuat orang lain menertawakannya. Pada titik ini, Zhang Fan sedikit tertarik. Taoise Huang Si ini bisa dikatakan sedang bermain-main. Dia telah menyembunyikan kekuatan sejatinya selama bertahun-tahun. Bagaimana dia bisa terlibat dalam istana api langit kali ini? Apakah rekan Taoise Zhang merasa aneh bahwa aku, Huang Si, dan Ji Guang, juga berpartisipasi dalam perjalanan ini? Seolah telah menebak pikiran Zhang Fan, Taoise Huang Si tidak menunggunya bertanya dan langsung mengatakannya. Itu benar. Zhang Fan menatapnya dengan heran dan berkata terus terang. Pada saat yang sama, dia diam-diam terkejut. Melihat penampilan Taoise Huang Si, sepertinya dia benar-benar ingin mengatakan sesuatu kepadanya dan tidak hanya sekadar mencoba mendekatinya. Dia memang tertarik dengan pertanyaan yang disebutkan oleh Taoise Huang Si. Baik Taoise Huang Si maupun Taoise Huang Si adalah pakar terkenal di lautan sekitar. Jika orang-orang seperti itu ikut serta dalam perjalanan ke Istana Api Langit, Sulesan pasti sudah memberi tahunya sebelumnya. Karena dia tidak mengatakan apa-apa, itu membuktikan bahwa ini juga pertama kalinya kedua orang ini ikut serta. Aneh sekali. Saat ini, Grandmaster formasi inti di kapal naga laut sebagian besar adalah ahli generasi baru seperti Zhang Fan. Ahli sejati hanya mereka berdua. Jika mereka ingin berpartisipasi, mereka sudah melakukannya sejak lama. Mengapa harus menunggu sampai hari ini? Pada saat ini, Taoise Huang Si menatap permukaan laut yang tak terbatas dan berkata dengan santai, meskipun domen api ungu adalah satu-satunya tempat di dunia kultifasi abadi di seberang lautan yang menghasilkan tembaga emas ungu api surga, itu terlalu langka. Setiap 60 tahun, hanya sedikit yang akan mengalir keluar. Taoise Huang Si tidak menyelesaikan kata-katanya selanjutnya, tetapi Zhang Fan dapat memahami apa yang dimaksudnya. Itu tidak lebih dari sekadar hal kecil. Tidak layak bagi seseorang dengan status dan kultifasi seperti Taoise Huang Si dan Taoise Huang Si untuk mengambil risiko. Oleh karena itu, dia tidak berpartisipasi dalam beberapa kali sebelumnya. Lalu mengapa kali ini? Zhang Fan curiga, tetapi dia tidak bertanya. Sebaliknya, dia diam-diam menunggu Taoise Huang Si melanjutkan. Karena dia secara khusus datang kepadanya untuk berbicara tentang masalah ini, dia tentu akan menjelaskan alasannya dengan jelas. Baru-baru ini, sesuatu yang tidak biasa telah terjadi di Istana Api Langit. Tidak biasa. Zhang Fan mengangkat alisnya. Dia tahu bahwa Taoise Huang Si akhirnya sampai pada intinya. Mengenai bagaimana Taoise Huang Si mendapatkan berita tersebut, dia tidak perlu bertanya untuk mengetahuinya. Orang ini telah berkultifasi selama ratusan tahun dan memiliki kepribadian yang mudah bergaul. Jaringannya sangat luas sehingga tidak terbayangkan. Adalah hal yang wajar baginya untuk mendapatkan berita. Dalam kurun waktu tiga tahun, Istana Api Langit telah menyelenggarakan tujuh pemakaman langit berturut-turut. 7. Taoise Huang Si mendecak lidahnya, seolah angka ini sangat mengejutkan. Pemakaman langit, tujuh kali. Zhang Fan mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa yang dimaksud Taoise Huang Si dengan ini. Pada saat ini, kekurangan karena tidak mengetahui berita itu terungkap. Taoise Huang Si tidak merasa aneh. Ia melanjutkan, pemakaman langit adalah upacara yang dilakukan setelah kematian seorang murid Istana Api Langit. Itu juga merupakan keajaiban yang telah diwariskan selama puluhan ribu tahun. Jika ada kesempatan, Taoise Zhang, Anda dapat melihatnya. Istana Api Langit mereka memiliki jaringan yang tipis. Dalam beberapa tahun, tujuh murid telah meninggal. Masih mungkin untuk menemukan mayat mereka. Aku ingin tahu berapa banyak orang yang tidak dapat menemukan mayat mereka. Tidak heran mereka begitu bersemangat untuk mengisi darah baru. Sambil berbicara, dia menunjuk ke arah kabin dengan mulutnya. Jelas siapa yang dia maksud. Mendengar ini, Zhang Fan juga mengerti sedikit tentang alasan mengapa Taoise Huang Si terlibat dalam masalah ini. Istana Api Langit telah menekan wilayah Api Ungu selama puluhan ribu tahun. Tak perlu dikatakan lagi bahwa mereka memiliki banyak pengalaman. Jika jumlah korban yang begitu besar terjadi, itu hanya bisa berarti bahwa situasinya tidak terkendali. Dulu, jumlah Skyfire Purple Gold Copper yang keluar sangat sedikit. Jika dikatakan bahwa Skyfire Palace tidak melakukan apa-apa, Zhang Fan tidak akan mempercayainya. Bagaimanapun, masih ada peluang dan takdir di dunia ini. Jika sudah seperti ini sejak lama, bagaimana mungkin tidak menimbulkan kecurigaan. Dalam situasi seperti itu, meskipun lebih berbahaya, itu juga saat yang tepat untuk memancing di perairan yang bermasalah. Taoise Zhang, ketika kita tiba di daerah Api Ungu, bagaimana kalau kalian berdua saling membantu? Lagipula, kita berada di wilayah kelompok wanita gila itu. Lebih baik berhati-hati. Di kapal naga laut ini, hanya kau dan Taoise Aurora Polaris yang tidak perlu bekerja sama denganku, Huang Xi. Sisanya biasa-biasa saja dan tidak layak disebut. Pada saat ini, Taoise Huang Xi tiba-tiba menyingkirkan ekspresi malasnya dan berkata dengan serius. Inilah tujuannya datang ke sini. Zhang Fan tersenyum. Setelah bertele-tele sekian lama, dia telah memberikan banyak informasi. Jadi tujuan Huang Xi adalah untuk bekerja sama. Dia merenung sejenak. Bekerja sama dengannya memang bermanfaat dan tidak berbahaya. Tetapi, Zhang Fan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap matanya. Taoise Huang Xi, tentu saja tidak ada masalah jika kamu bekerja sama. Tapi, mengapa tidak bekerja sama dengan Taoise Aurora Polaris? Menurut akal sehat, ia harus mencari Taoise Aurora Polaris. Keduanya adalah ahli terkenal di laut pegunungan luar gunung kabut tersembunyi. Bahkan jika mereka tidak saling kenal, mereka seharusnya sudah saling kenal sejak lama. Selain itu, kultivasi Taoise Aurora Polaris sangat mendalam dan ia memiliki banyak harta karun ajaib. Bahkan jika itu adalah Zhang Fan sendiri, ia tidak akan memiliki keyakinan untuk mengalahkannya. Selain itu, umur orang ini sudah hampir habis, jadi dia akan lebih ragu-ragu dan tidak terlalu mendominasi. Bukankah lebih aman dan terjamin daripada bekerja sama dengan orang muda dan kuat seperti Zhang Fan, yang mungkin mengambil risiko kapan saja? Taoise Zhang, aku tidak berani. Taoise Huang Xi menghela nafas dan berkata, Taoise Aurora Polaris baru saja kembali dari laut luar tak berujung, hanya sebulan sebelum pameran dagang laut. Ketika membicarakan hal ini, sepertinya ada makna yang lebih dalam-dalam kata-kata Huang Xi. Meskipun dia tidak mengatakannya secara langsung, itu sudah cukup bagi Zhang Fan untuk mengerti. Baru saja kembali dari laut luar tak berujung. Ekspresi Zhang Fan juga menjadi serius. 499. Baru saja kembali dari laut lepas. Perkataan Taoise Huang Xi yang tidak dipikirkan dengan matang langsung membuat Zhang Fan waspada dan ekspresinya berubah serius. Kembali keruntuhan biru tua, dia tahu bahwa esensi kehidupan Taoise Ji Guang telah habis dan dia tidak akan hidup lama lagi. Karena itu, dia sudah membuat pengaturan. Karena itu, tidak mengherankan jika dia pergi ke laut lepas. Bagaimanapun, meskipun ia memiliki reputasi yang panjang di laut luar gunung kabut tersembunyi, ia juga merupakan pohon tinggi yang menarik angin. Ketika ia masih hidup, tentu saja tidak ada masalah dan tidak ada yang berani memprovokasinya. Namun, jika ia meninggal suatu hari, masalahnya akan serius. Taoise Ji Guang hanya memiliki tiga orang cucu. Mereka masih muda dan kultivasi mereka jelas belum cukup. Mereka pasti tidak akan mampu menahan kawanan serigala yang akan datang untuk mengambil harta karun yang ditinggalkannya. Jika harta yang ditinggalkannya mendatangkan malapetaka bagi keturunannya, itu tidak sepadan. Tidak peduli seberapa terkenalnya Taoise Ji Guang, tidak peduli seberapa soknya dia, mustahil membuat orang percaya bahwa dia tidak meninggalkan harta apapun untuk keturunannya. Jika dia ingin melindungi mereka setelah dia meninggal, satu-satunya cara adalah pergi ke laut lepas dan mencari jalan keluar bagi mereka. Dalam keadaan seperti itu, akan ada masalah jika dia bergegas kembali. Jika dia ingin berpartisipasi dalam perjalanan ke istana api langit, dengan kekuatan sihir dan kultivasinya, dia bisa melakukannya di mana saja. Mengapa dia harus bergegas kembali ke laut ini dan bergabung melalui pulau kabut tersembunyi? Menurut pengetahuan Zhang Fan, ada banyak kekuatan di laut luar yang membantu istana api langit dalam hal ini. Ketika saatnya tiba, para ahli yang harus mereka hadapi bukan hanya para kultifator dari wilayah laut mereka sendiri. Jika Taoise Aurora Polaris tidak berhasil mendapatkan tempat di tempat lain dan harus menghabiskan lebih dari setahun untuk bergegas kembali ke pulau kabut tersembunyi, kemungkinan dia untuk melakukan itu sangat kecil hingga nyaris dapat diabaikan. Taoise Huang Si, apakah maksudmu Taoise Jiguang punya hubungan dengan istana api langit? Zhang Fan merenung sejenak dan bertanya dengan suara rendah. Ketika Taoise Jiguang masih muda, dia pernah pergi ke laut lepas dan berurusan dengan wanita-wanita gila dari istana api langit. Taoise Huang Si menggunakan kata, atau, namun dari nadanya, jelas bahwa itu sudah pasti. Zhang Fan menganggup dan diam-diam memperhatikan. Jika Taoise Jiguang memiliki semacam kesepakatan dengan istana api langit dan melakukan sesuatu di saat yang genting, mengingat tingkat kultifasinya, bahkan jika Zhang Fan dan yang lainnya ingin menghentikannya, mereka tidak akan berdaya. Mengenai mengapa dia melakukan ini, Zhang Fan tidak bertanya, dan Taoise Huang Si juga tidak mengatakannya. Ini hanya akan diketahui di masa depan. Rekan Taoise Huang Si, tentu saja tidak ada masalah jika kita bekerja sama dengan sepenuh hati. Namun, rekan Taoise, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang istana api langit? Bisakah Anda menjelaskannya kepada saya? Zhang Fan pertama-tama menyetujui permintaannya, lalu bertanya. Apa yang dikatakan oleh Taoise Huang Si sebelumnya adalah untuk memanfaatkan situasi dan memancing di perairan yang bermasalah. Namun, Zhang Fan memiliki beberapa keraguan dalam hatinya tentang apa yang ingin disentuh oleh Taoise Huang Si. Berbeda dengan dirinya, Taoise Huang Si telah mencapai puncak alam formasi inti, dan harta ajaib kelahirannya telah lama selesai. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah memikirkan cara untuk menginjakan kaki di alam jiwa baru lahir. Mengapa mengambil risiko untuk mendapatkan tembaga emas ungu api surgawi? Bahkan jika dia ingin menempa ulang harta sihir kelahirannya, dia harus menunggu hingga mencapai alam jiwa baru lahir sebelum melakukannya. Haha, bahkan jika rekan Taoise Zhang tidak bertanya, aku akan memberitahumu. Taoise Huang Si tidak mempermasalahkannya dan tersenyum. Rekan Taoise Zhang, tahukah Anda bahwa puluhan ribu tahun yang lalu, sebelum langit runtuh dan api surgawi turun, ada tujuh kultifator formasi jiwa di dunia kultifasi luar negeri. Penggarap formasi tujuh jiwa. Zhang Fan benar-benar tidak tahu tentang ini. Langit runtuh, langit runtuh, bahkan langit runtuh. Bagaimana seorang kultifator formasi jiwa biasa dapat menebusnya? Pada saat ini, angin kencang bertiup, mengacak-acak rambut Taoise Huang Si yang belang-belang. Dalam angin, kesombongan dan kemarahannya samar-samar terlihat. Saat itu, ada tujuh kultifator formasi jiwa yang merupakan sahabat karib. Mereka dikenal sebagai tujuh dewa luar negeri. Mereka adalah kekuatan teratas di antara para kultifator manusia dan bertarung melawan binatang iblis yang kuat. Seperti yang diceritakannya, pemandangan menakjubkan dunia kultifasi di luar negeri puluhan ribu tahun lalu perlahan terbentang di depan Zhang Fan. Pada saat itu, di bawah kepemimpinan tujuh kultifator formasi jiwa, para kultifator luar negeri bertempur melawan binatang iblis yang kuat dan keturunan dewa iblis kuno. Setelah ribuan tahun pertumpahan darah, mereka secara bertahap memperoleh kemenangan. Tepat ketika situasi di dunia kultifasi luar negeri di mana binatang iblis lebih kuat daripada manusia akan berbalik, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Langit runtuh, api surgawi turun, lautan tak berbatas dan semua makhluk hidup musnah. Seluruh langit diselimuti api ungu. Energi ungu yang mengerikan itu tampaknya menghancurkan segalanya, dan api surgawi yang tak berujung mengalir ke dunia manusia. Lautan luas dan pulau-pulau berubah menjadi abu, air laut mengering, bahkan langit pun menangis. Api surgawi turun seperti hujan. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Bahkan para kultifator yang paling kuat pun tidak ada bedanya dengan semut dalam menghadapi kekuatan surgawi tersebut. Ada juga banyak iblis dari alam luar yang mengambil kesempatan untuk turun ke dunia manusia dan memakan para kultifator. Teror semacam itu tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Pada saat itu, tempat itu juga merupakan tempat yang paling makmur di dunia kultifasi di luar negeri. Ada ratusan juta orang biasa dan makhluk hidup lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Ketika mereka akan musnah dalam bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, tujuh kultifator formasi jiwa, pembangkit tenaga listrik teratas di dunia manusia, berdiri. Gongsun yuan, gunung di balik kabut. Dewa api, hubilai. Setan angin, haci. Lautan tak berbatas, air awan langit. Bunga di tengah hujan, peri pengembara. Busur giyok laut awan, emas mutlak. Yang terakhir adalah Dewi Yaoji, nenek moyang para wanita gila dari istana api langit. Entah mengapa, saat Awis Huangsi menyebut Dewi Yaoji dan para keturunan istana api langit, dia tampak tidak sehormat Sulesan saat membicarakan mereka. Pertempuran falling heavens sangatlah berbahaya. Bukan hanya heavenly fire yang tak berujung yang menutupi langit, juga iblis dan monster dari wilayah lain yang mengamuk di heavenly fire. Yang paling mengerikan adalah heavenly crack yang terus terbuka. Apa yang disebut dengan retakan surgawi sebenarnya merupakan titik kunci ketika dua dunia saling tumpang tindi selama kehancuran besar. Hal-hal seperti itu biasa terjadi di dunia seribu besar pada saat itu. Misalnya, lembah tanpa kembali, tempat Zhang Fan pertama kali pamer, juga merupakan hasil dari hal semacam itu. Yang menakutkan adalah bahwa di sisi lain retakan surgawi itu terdapat dunia api alam luar dengan api surgawi yang tak berujung. Jika terus retak, miliaran makhluk hidup dalam radius puluhan ribu mil akan musnah dalam api surgawi. Untuk menghindari hal ini, retakan surgawi harus ditutup dan kedua dunia saling tumpang tindi. Hanya Dewi Yaoji, yang merupakan seorang kultifator formasi jiwa, yang dapat melakukan itu. Demi mengulur waktu untuknya, Iblis Angin Hachi, Samudera Tanpa Batas, Sui Yuntian, Peribunga Piaoling di tengah hujan, dan Busur Giyok Jinjue di tengah lautan awan, keempat kultifator alam transformasi dewa harus mati bersama para iblis kuat yang datang menghentikan mereka. Empat penggarap formasi jiwa tewas sejak awal. Apa yang terjadi setelah itu persis seperti yang diceritakan dalam legenda. Dewi Yaoji benar-benar mengorbankan dirinya untuk menutup retakan surgawi. Yang berbeda adalah pengorbanan Iblis Angin Hachi dan tiga lainnya tampaknya telah dilupakan oleh semua orang. Mereka hanya tahu bahwa Dewi Yaoji memang seorang, Dewi. Dia mengorbankan dirinya demi orang lain dan mengasihani dunia. Pada titik ini, Taoise Huangsi tidak dapat menyembunyikan sarkasme dalam kata-katanya. Zhang Fan tidak perlu mengatakannya secara terperinci. Dia juga tahu bahwa jika rumor seperti itu muncul, dan Dewi Yaoji menjadi satu-satunya yang akan mengambil pujian dan melupakan yang lain. Itu pastilah penerus Istana Api Langit dan yang lainnya. Setelah memperbaiki retakan langit, masih ada masalah. Gongsun Yuan dan Dewa Api Hubilai menerima permintaan penerus Sang Penyihir dan memasuki alam api ungu yang baru terbentuk karena persahabatan lama mereka. Dan hasilnya, Zhang Fan sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi pada mereka. Sekarang, dia benar-benar ingin tahu apa yang telah terjadi. Hasilnya, Taoise Huangsi mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada meremehkan, gunung-gunung dan sungai-sungai di luar kabut menghilang dan tidak pernah muncul di dunia lagi. Dewa Api Hachi nyaris berhasil melarikan diri, tetapi roh primordialnya runtuh dan dia mati. Sejauh ini, ketujuh pembudidaya formasi jiwa semuanya telah menghilang dari dunia dalam pertempuran di langit jatuh. Para kultifator di luar negeri juga kehilangan pemimpin mereka. Di bawah serangan balik binatang iblis berwujud manusia, semua upaya mereka sebelumnya sia-sia. Situasi binatang iblis di luar negeri masih berlaku sampai sekarang. Kematian tujuh penggarap formasi jiwa. Pada tahap pembentukan jiwa, roh primordial akan menjadi abadi dan sepenuhnya terlepas dari belenggu tubuh manusia. Sungguh tingkatan yang luar biasa. Bahkan beberapa tokoh itu gugur dalam satu pertempuran. Enam di antaranya gugur, dan satu orang hilang. Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Pemandangan puluhan ribu tahun yang lalu begitu tragis dan mengejutkan. Sayangnya, saya lahir terlambat untuk melihat kejayaan para senior. Dalam situasi saat ini, seorang Grandmaster formasi inti dapat mendominasi suatu wilayah. Sungguh sulit membayangkan kengerian yang mengguncang bumi seperti apa yang dapat membunuh tujuh kultifator formasi jiwa yang abadi. Pada saat yang sama, ia kurang lebih memahami tujuan Taoise Huang Si dan Taoise Aurora Polaris. Mereka tidak mengincar Heaven Fire Purple Golden Copper. Tujuan utama mereka mungkin berada di atas tujuh kultifator Soul Formation. Apa yang dikatakan oleh Taoise Huang Si tentu saja tidak benar. Misalnya, bagaimana dia mengetahui semua ini? Apa hubungannya dengan tujuh kultifator formasi jiwa? Apa tujuan khusus mereka? Dia tidak mengatakan satupun hal tersebut, dan Zhang Fan tidak bermaksud bertanya. Tujuannya hanya Heaven Fire Purple Golden Copper. Selama mereka tidak bersaing dengannya untuk mendapatkan harta karun itu, ada kemungkinan untuk bekerja sama. Sedangkan untuk relik para kultifator Soul Formation atau yang lainnya, itu tergantung pada situasinya. Taoise Huang Si, yang aku inginkan adalah tembaga emas ungu api surga. Matahari sudah tinggi di langit, dan sinar matahari yang menyilaukan menyinari. Zhang Fan diam-diam menatap matahari di tengah langit dan berkata perlahan. Oke, wilayah api ungu telah terkumpul selama puluhan ribu tahun. Itu pasti dapat memenuhi keinginanmu, Taoise Zhang. Dengan kau dan aku bekerja sama, istana api langit. Hahaha, wanita-wanita gila itu tidak akan menghalangi. Kalau tidak, huh. Zhang Fan tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Di matanya, istana api langit dan domain api ungu hanyalah latar belakang. Akan lebih baik jika mereka tidak menimbulkan masalah baginya. Dia tidak keberatan dimanfaatkan oleh mereka untuk melenyapkan beberapa iblis api langit. Namun, jika mereka ingin melakukan sesuatu, dia tidak akan bersikap lunak hanya karena mereka wanita dan memiliki lingkaran cahaya leluhur yang penyanyang. Karena masalah itu sudah diputuskan, Taoise Huang Si tidak langsung pergi. Sebaliknya, seperti Zhang Fan, dia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan menatap langit. Setelah hening sejenak, dia berkata dengan santai, cakrawala langit dan sudut laut akan segera tiba. Hah, dia ada di sini. Hati Zhang Fan tergerak. Sebelum dia sempat bertanya, dia melihat langit berwarna ungu. Air dan langit berwarna sama, dan awan juga memancarkan cahaya ungu. Melihat dari jauh, itu penuh dengan misteri. Cakrawala langit dan sudut laut, domain api ungu istana api langit. Akhirnya kita sampai. Setelah setahun terombang ambing di lautan, mereka akhirnya tiba di tempat tujuan. Cahaya ungu di langit bagaikan tirai yang ditarik ke belakang. Sungguh gambar yang luar biasa. 450. Perahu naga laut menunggangi angin dan memecah ombak bagaikan seekor naga yang mengamuk, mengamuk di lautan dan dengan cepat melintas. Hari-hari seperti ini telah berlalu selama setahun. Pada saat ini, lautan di bawah perahu naga laut akhirnya menunjukkan sedikit warna ungu. Semakin jauh mereka melangkah, warna ungu di langit semakin pekat. Pada akhirnya, bahkan lautan pun ikut terwarnai ungu. Di langit, di tanah, di permukaan laut, semuanya berwarna ungu yang misterius. Di lautan ungu ini, perahu naga laut tidak berhenti bahkan sedetik pun. Setelah menempuh perjalanan selama beberapa jam, mereka telah menyeberangi ratusan dan ribuan mil lautan. Selain warna ungu yang lebih pekat di langit, semua yang mereka lihat dan dengar sama seperti ketika mereka berada ribuan mil jauhnya. Pada saat ini, Zhang Fan akhirnya mengerti mengapa tempat ini disebut ujung dunia. Itu benar-benar ujung dunia, makhluk hidup tidak dapat mencapainya. Dilihat dari pemandangannya, dengan pulau api langit tempat istana api langit berada sebagai pusatnya, area dalam radius ribuan atau bahkan puluhan ribu mil itu benar-benar seperti ujung dunia. Suasananya sunyi senyap. Di lautan, tidak ada ikan atau binatang laut. Bahkan tidak ada binatang iblis. Di langit, tidak ada burung laut atau elang. Selain awan, yang ada hanyalah awan. Di permukaan laut, tidak ada pulau atau terumbu karang. Yang ada hanyalah lautan luas yang sehalus cermin. Pada suatu saat, para kultifator formasi inti di perahu naga laut semuanya telah naik ke geladak. Mereka menatap kesunyian dan kehancuran yang mematikan. Jika bukan karena fakta bahwa mereka semua adalah kultifator dengan tekad yang kuat, kemungkinan besar di bawah atmosfer yang sunyi ini, mereka pasti akan merasa seolah-olah telah meninggalkan dunia. Setelah jatuhnya langit, lautan dalam radius ribuan mil seperti ini tidak berubah dalam puluhan ribu tahun terakhir. Suara Taoise Huang Si memasuki telinganya. Melihat kehancuran itu, Zhang Fan akhirnya memiliki pemahaman tertentu tentang perubahan yang terjadi puluhan ribu tahun yang lalu. Mampu menyebabkan hasil seperti itu yang tidak hilang bahkan setelah puluhan ribu tahun, jelas betapa mengerikannya itu. Tidak heran tujuh kultifator tahap pembentukan jiwa meninggal. Di tengah keheningan ini, seolah-olah perahu naga laut telah melambat. Berdiri di dalamnya, seseorang tidak akan dapat merasakan aliran waktu sama sekali. Rasanya seolah-olah semuanya telah membeku. Setelah waktu yang tidak diketahui, Cakrawala dikejauhan akhirnya tidak lagi datar. Sebuah pulau perlahan muncul dari permukaan laut. Hmm. Sesaat kemudian, pulau itu semakin membesar di depan mereka. Ketika pulau itu perlahan-lahan menempati separuh kecil bidang penglihatan mereka, senyum aneh tiba-tiba muncul di wajah Taoise Huangsi. Rekan Taoise Sang, keajaiban pemakaman surga bukanlah sesuatu yang dapat dilihat dengan mudah. Akhirnya kita berhasil. Perkataannya jelas-jelas dipenuhi dengan Sadenfrude. Pemakaman surga. Apakah ada orang dari Istana Api Langit yang meninggal lagi? Hati Zhang Fan tergerak. Dia mengikuti arah pandangan Taoise Huangsi, dan benar saja, dia melihat sesuatu yang berbeda. Di langit di atas pulau api surgawi, awan ungu pekat melayang. Awan ungu ini berbeda dari awan-awan lain di langit. Awan itu terkondensasi sedemikian rupa sehingga tampak memiliki substansi, dan mengandung niat yang membara. Seolah-olah ada kekuatan besar yang dengan paksa meremas api menjadi bentuk awan. Di atas awan ungu, tampak ada sebuah titik hitam kecil. Titik itu sangat jauh, dan bahkan dengan penglihatannya, ia tidak dapat melihatnya dengan jelas. Tidak jauh dari awan ungu, ada juga beberapa titik hitam yang mengambang di udara. Titik-titik itu tampak seperti sosok manusia. Rekan Taoise Zhang, saya tidak ingin melewatkan keajaiban ini. Rekan Taoise, Anda. Taoise Huangsi tertawa aneh. Dengan ujung tangannya, bola api muncul dan melilit tubuhnya. Ayo berangkat bersama. Zhang Fan tersenyum tipis. Sambil menggoyangkan bahunya, perimoling itu terbang ke angkasa. Tiba-tiba penampilannya berubah, dan bayangan besar menyelimuti dekapal. Dia melangkah maju, dan tubuhnya berubah menjadi pelangi, tiba-tiba melesat di langit. Di tengah warna ungu, ada sedikit cahaya cemerlang. Hebat sekali. Taoise Huangsi diam-diam memuji. Api membumbung tinggi, dan suara ledakan mengikuti dari dekat. Di kejauhan, keajaiban pemakaman surga akan segera dimulai. Dengan kecepatan perahu naga laut, saat mereka tiba, semuanya sudah terlambat. Tentu saja, di mata orang-orang dari istana api langit, hasil ini tidak bisa lebih baik lagi. Namun, Zhang Fan dan Taoise Huangsi tidak peduli dengan pikiran sekelompok wanita dari istana api langit. Dalam sekejap, mereka melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dalam sekejap, mereka telah melintasi jarak beberapa mil. Ribuan kaki jauhnya, nyala api pelangi berkedip-kedip. Zhang Fan dan Huangsi muncul, berdiri di udara. Tanpa pikir panjang, Taoise Huangsi segera mengalihkan pandangannya. Ia menatap perimoling yang telah menyusut dan hinggap di bahu Zhang Fan lagi. Ia mendecahkan lidah dan memuji, Taoise Zhang, burung iblis macam apa ini? Bagaimana bisa secepat itu? Matanya penuh dengan rasa sayang. Dengan kultivasinya, dia secara alami dapat merasakan kekuatan spiritual yang dahsyat di tubuh perimoling. Selain itu, karakteristik khusus dari tiga bulu emas membuatnya lebih dari sekadar cepat. Menghadapi pujiannya, perimoling menggigil dan memalingkan mukanya. Ia tidak menatapnya lagi. Jelas? Kata-kata, binatang, tadi tidak luput dari telinganya. Zhang Fan tersenyum dan mengulurkan tangan untuk membelai bulu perimoling. Dia menghindari poin penting dan berkata, itu hanya gagak api yang bermutasi. Itu hanya burung iblis biasa. Gagak api yang bermutasi, burung iblis biasa. Suara aneh muncul di wajah Taoise Huang Xi. Melihat penampilannya, dia sama sekali tidak mempercayainya. Burung iblis tingkat rendah seperti fire crow dapat mencapai kekuatan hampir tingkat ke enam. Melihat kemampuannya terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, jelas bahwa burung itu adalah garis keturunan dari dewa iblis abadi. Akan tetapi, setelah memikirkannya sejenak, dia tidak dapat menemukan binatang iblis abadi jenis apapun dengan penampilan seperti ini, jadi dia hanya bisa menyerah. Alasan mengapa Zhang Fan bisa berbicara begitu tidak bertanggung jawab adalah karena dia yakin bahwa mustahil baginya untuk mengetahui detail tentang gagak emas berkaki tiga. Bahkan Taoise Ku belum pernah mendengarnya, apalagi Taoise Huang Xi, yang berada di puncak formasi inti. Nenek moyang saya pernah memiliki burung iblis berelemen api seperti itu. Sayangnya, saya tidak memiliki keberuntungan untuk memilikinya. Taoise Huang Xi menghela nafas. Ada rasa sayang yang tulus dalam tatapannya saat melihat perimoling. Zhang Fan baru saja akan bertanya jenis burung iblis apa yang membuatnya begitu terobsesi dengannya. Tiba-tiba, ekspresinya berubah dan dia melihat ke arah awan ungu. Di sana, dia disambut oleh dua tatapan mata yang tampak nyata penuh amarah. Di sisi lain awan ungu, ada orang-orang dari Istana Api Langit yang datang untuk mengantarkan mereka. Namun, mereka tidak seserius yang dibayangkannya. Sebaliknya, hanya ada tiga orang yang berdiri di udara. Ketiganya adalah wanita. Di tengah berdiri seorang wanita muda yang tampak berusia dua puluhan. Ia mengenakan pakaian yang tampak seperti terbakar diam-diam dengan api ungu yang melilit tubuhnya yang tinggi dan ramping. Hembusan angin yang tiba-tiba mengubah bentuknya, dan dari waktu ke waktu, angin itu menyentuh tubuhnya, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang indah. Selama seseorang melihat wanita ini, Ziyi, mereka akan melupakan semua pikiran tentang sosoknya yang anggun dan lekuk tubuhnya yang indah. Mereka bahkan akan merasa malu karena telah menghujat Tuhan dalam hati mereka. Penampakan seperti ini, jika dilihat sekilas, akan membuat orang tercengang. Penampakannya tidak dapat memikat semua makhluk hidup, tetapi seperti peri dari surga yang turun ke dunia fana. Keindahan yang dapat menyebabkan kehancuran suatu bangsa, sedikit menawan, anggrek di lembah yang kosong, langka tetapi baik hati, plum yang dingin di musim dingin, kurang tangguh, anggrek giyok di hutan, kurang kepahlawanan. Ini adalah jenis kecantikan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Seolah-olah di dunia ini, hanya dia yang memiliki kecantikan seperti ini. Wanita berpakaian umu itu hanya berdiri di udara, memperlihatkan sikap tenang dari udara tipis. Alis hitamnya sedikit berkerut, gigi giyoknya terhisap ke dalam bibirnya, dan matanya membawa sedikit rasa kasihan, menyebabkan orang lain tidak dapat menahan diri untuk tidak ingin menggantikannya saat mereka melihatnya. Rasa kasihan ini bukanlah kesedihan murni, tetapi di dalam kesedihan itu, ada rasa kebebasan. Seolah-olah semua makhluk hidup menderita, dan kembali ke keheningan adalah pantai seberang. Bagaimanapun, bertahun-tahun kultivasi yang pahit telah terbuang sia-sia. Zhang Fan hanya sedikit tergerak, tetapi dia segera menjadi tenang. Secara kebetulan, dia mendengar pendeta Tau Huang Si berseru kagum, kecantikan yang tiada taraf, tidak kalah dari keanggunan Dewi Yao Ji. Dengan wanita ini di depan mereka, dua wanita parubaya di sampingnya yang melotot ke arah mereka secara alami diabaikan oleh Zhang Fan dan Tauiz Huang Si. Dari awal hingga akhir, mereka bahkan tidak melihat mereka. Kelalaian ini tampaknya telah membangkitkan amarah mereka. Salah satu dari mereka melangkah maju, membuka mulutnya, dan hendak mengumpat. Pada saat ini, wanita Zi melambaikan tangannya sedikit. Pada saat yang sama, dia menatap ke langit, dan rasa kasihan di matanya menjadi lebih kuat. Jelaslah bahwa dia memiliki status yang tinggi di mata kedua wanita parubaya ini. Wanita yang berbicara sebelumnya segera menahan amarahnya dan berdiri diam di samping, tidak lagi melihat ke arah mereka. Zhang Fan menatapnya dengan serius, lalu tatapannya terfokus pada awan ungu. Di atas awan ungu itu, tampaklah sesosok manusia terbaring, ditutupi lapisan tipis kain muslin ungu. Pada kain muslin ungu, dari waktu ke waktu, api yang hampir tak terlihat oleh mata telanjang muncul, tetapi ketika muncul, api itu tampak ditekan oleh sesuatu. Mereka yang tidak memiliki penglihatan yang baik bahkan akan berpikir bahwa ini hanyalah cahaya yang dipantulkan oleh kain muslin ungu di bawah sinar matahari. Kultivasi macam apa yang dimiliki Zhang Fan dan Taoise Huang Xi? Selain itu, mereka adalah ahli yang menghususkan diri dalam berbagai jenis kekuatan supernatural atribut api. Sekilas, mereka bisa melihat petunjuknya. Di balik kain kasa ungu itu jelaslah tokoh utama pemakaman langit ini, murid istana api langit yang telah tewas. Dan api yang muncul di kain kasa ungu itu telah meletus dari tubuh sosok manusia mungil ini. Kain muslin ungu ini bukanlah barang biasa. Itu adalah kain khusus yang dapat menahan api. Tanpa barang ini, yang muncul di hadapan Zhang Fan dan yang lainnya hanyalah arang berbentuk manusia yang terbakar di langit. Rekan Taoise Zhang, orang ini tewas di tangan binatang iblis api langit. Mereka menggunakan kekuatan supernatural untuk menyalakan api di tubuhnya, dan dia tewas karena terbakar secara spontan. Pendapat Taoise Huang Xi senada dengan pendapat Zhang Fan. Meskipun dia tidak mengetahui metode serangan binatang iblis api langit, dia dapat menebak satu atau dua hal dari kobaran api yang muncul dari waktu ke waktu pada kain kasa ungu. Rekan Taoise Huang Xi, sepertinya memang seperti yang kau katakan. Istana api langit sedang dalam masalah. Belum lama ini, pendeta Tao Huang Xi berkata bahwa Istana Api Langit telah mengadakan tujuh pemakaman langit. Ini setidaknya yang kedelapan. Masalahnya tidak bisa dikatakan kecil. Senyum muncul di wajah Taoise Huang Xi, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, Ziyi berbicara untuk pertama kalinya. Kakak senior Ji, beristirahatlah dengan tenang. Kata-katanya dipenuhi dengan rasa belas kasih terhadap keadaan alam semesta. Begitu dia selesai berbicara, langit di atas mereka dan laut di bawah mereka berubah pada saat yang sama. Ledakan. Terdengar gemuruh keras di langit. Awan ungu berkumpul seperti pusaran nebula, berputar di sekitar pusat. Di bawahnya adalah pemakaman langit awan ungu. Ombak tiba-tiba muncul di laut. Warna merah tua perlahan muncul di antara warna ungu, menyebar dengan satu titik sebagai pusatnya. Sesuatu tampak berkumpul di langit dan laut. Selain suara gemuruh yang dipancarkan bersama getaran tak kasat mata, semuanya kembali sunyi. Seolah-olah mereka sedang menunggu suara keras yang akan menembus langit dan bumi. Terima kasih telah menonton!